Tempat ini sudah agak jauh dari pasar. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, itu tidak akan menarik perhatian para ahli di pasar, itu sudah cukup. Tepat saat Zhang Fan tengah memikirkan hal ini, dia melihat sosok pendeta tau serangga tiba-tiba berhenti dan samar-samar melihat sekelilingnya, seperti tengah mencari sesuatu. Dia segera berhenti dan mendarat di tanah, langsung mengaktifkan efek isolasi sarang burung gagak. Auranya tiba-tiba menghilang di udara. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, apalagi seorang kultifator pendirian yayasan seperti tau serangga, bahkan seorang grandmaster formasi inti tidak akan dapat mendeteksinya. Setelah beberapa saat, tau serangga tidak bergerak. Sebaliknya, ia melepaskan indera ketuhanannya dan mulai mencari-cari. Jelas, ia telah kehilangan mereka. Orang di depan cukup baik. Pendeta tau serangga cukup berhati-hati untuk melacaknya, tetapi dia tetap menemukannya. Bersembunyi dalam kegelapan, Zhang Fan tidak bisa tidak mengagumi pemandangan ini. Dia telah mengikuti pendeta tau serangga begitu lama, tetapi dia masih tidak dapat mendeteksi bagaimana pendeta tau serangga mengikutinya. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya dapat menemukannya dan berhasil bersembunyi. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran dia dapat melarikan diri dari tangan mantan manajer toko harta karun berlimpah. Apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau bersembunyi? Tauis serangga, yang telah mencari kemana-mana, tiba-tiba mencipir. Apakah dia menggertak? Tepat saat pikiran ini muncul di benak Zhang Fan, dia mendengar tauis serangga bersiul. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, samar-samar terdengar. Ketika tinggi, seperti suara gemuruh yang menembus langit. Ketika rendah, seperti suara jangkrik di rumput. Ketika rendah, seperti percakapan di seberang sungai. Kalau saja para pembudidaya tidak memiliki pendengaran yang tajam dan daya tahan tubuh yang kuat, mereka tidak akan dapat mendengarnya sama sekali, atau gendang telinga mereka akan pecah mendengar suara itu. Suara seperti ini tidak dimaksudkan untuk didengar orang. Ditambah dengan julukan tauis serangga, Zhang Fan memiliki sedikit gambaran tentang apa yang ingin dia lakukan. Dalam sekejap, saat peluit tauis serangga semakin keras, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari gundukan tanah tak jauh dari sana. Sepertinya gunung-gunung berguncang dan bumi beriak. Setelah beberapa saat, seluruh gundukan tanah itu tiba-tiba runtuh, tetapi tidak ada puing-puing. Rasanya seperti pusaran air tiba-tiba muncul di air dan semua air langsung tersedot masuk, memperlihatkan dasar kolam. Sebuah formasi. Zhang Fan tiba-tiba mengerti bahwa kultifator muda itu sebenarnya telah meletakkan formasi arai di tempat ini. Namun, dia tidak tahu apakah itu sudah diatur sebelumnya atau apakah itu hanya gerakan sementara. Jika yang pertama, maka itu membuktikan bahwa dia sangat berhati-hati dan seekor kelinci yang licik memiliki tiga liang. Jika yang kedua, maka tingkat kultifasinya dalam Tao Formation sedikit menakutkan. Dalam waktu yang singkat, dia bahkan bisa bersembunyi dari indera keilahian seorang kultifator foundation building. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang unik. Ada ribuan cara untuk berkultifasi, dan Tao Arai merupakan salah satu yang paling penting. Pada tahun-tahun awalnya, Zhang Fan juga ingin mempelajarinya, tetapi setelah sedikit kontak, ia menemukan bahwa kesulitannya di luar imajinasi. Itu hanyalah formasi kecil, namun ia harus mempertimbangkan posisi bintang-bintang dan aliran urat-urat bumi. Jika ia ingin menekankan kekuatannya, ia harus menghitung naik turunnya urat-urat roh, pengaruh lingkungan sekitar, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa itu sangat rumit. Bahkan bendera formasi yang paling sederhana pun tidak mudah digunakan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengamati langit dan mengukur bumi, mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Apa yang digunakan oleh kultifator muda di depannya jelas merupakan formasi yang menyembunyikan kinya dan menciptakan ilusi. Sekarang formasi itu telah dipatahkan oleh teknik Taoise serangga, sosoknya segera muncul. Di tempat dia berdiri, tidak ada bukit atau gunung. Itu hanya sebidang tanah terbuka. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Yang ada hanya pola zigzag di tanah, beberapa batu pecah, dan dua atau tiga bendera. Kultifasi yang bagus dalam dao formasi. Aku hampir tertipu olehmu. Taoise serangga melihat ke atas dan ke bawah dan memuji. Tepat saat dia berbicara, tubuh kultifator muda itu, yang baru saja berdiri diam, bergoyang. Dengan suara berderak, beberapa lubang mata seukuran jari muncul di jubah hijaunya. Titik-titik hitam kecil terbang keluar dari sana dan kemudian menghilang ke rambut Taoise serangga. Dia menyentuh mahkota di kepalanya seolah-olah ingin menenangkan serangga. Kemudian, dia menyeringai dan berkata, Namun, kamu tidak bisa menipu harta karun kakek seranggamu. Begitu dia berkata, kakek serangga, pemuda itu mengerutkan kening. Bahkan Zhang Fan, yang berada dalam kegelapan, diam-diam menggelengkan kepalanya. Pendeta Taoise serangga ini tidak memiliki sikap seperti seorang kultifator abadi. Dia lebih terlihat seperti bajingan jalanan. Jika dia berdiri di depannya, dia pasti sudah menyerangnya. Mengapa dia membuang-buang waktu untuk berbicara? Kultifator muda itu tenang. Dia mengerutkan kening sejenak, lalu tenang kembali. Dia bertanya dengan suara rendah, kamu adalah Taoise serangga dari Sekte Roh Pengendali. Ya, akulah kakek seranggamu. Serahkan kantong kiankun dengan patuh. Jika aku senang, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, pendeta serangga mencibir dan melanjutkan, jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan digigit oleh 10 ribu serangga. Ketika dia mengucapkan kata-kata, digigit 10 ribu serangga, dia menggertakkan giginya begitu keras hingga suaranya menjadi sedikit terdistorsi. Itu adalah suara yang menyeramkan, tetapi tidak diketahui apakah dia mencoba untuk mengintimidasi atau memikirkan hal lain. Sang kultifator muda terkejut dan bertanya, kamu tidak datang ke rumah gua kuno. Dan bukan atas permintaan toko banyak harta karun. Rumah gua kuno. Pendeta Tao serangga berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli dengan rumah gua kuno atau rumah gua yang baru. Aku tidak mampu membelinya. Aku hanya menginginkan kantong kian kun milikmu. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Zhang Fan, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut mendengar ini. Dia memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Taoist serangga ini. Awalnya dia mengira bahwa pendeta Tao serangga ini akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksanya memberitahukan keberadaan rumah gua kuno. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Tao serangga ini akan membiarkannya pergi begitu saja. Tidak mengherankan bahwa meskipun dia terlihat seperti penjahat dan melakukan bisnis gelap membunuh dan merampok orang, dia masih bisa hidup sampai sekarang dan berhasil membangun fondasinya. Mampu mengukur harga diri dan tidak melakukan hal yang tidak perlu juga bisa dianggap sebagai semacam bakat. Mata kultifator muda itu berkilat kecewa. Ia lalu berkata dengan keras, jika kau menginginkan kantong kian kun, datanglah dan ambil sendiri jika kau mampu. Baiklah, kau yang memintanya. Mata Taoist serangga menunjukkan kilatan yang mengancam saat dia menyeringai. Setelah selesai berbicara, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bersiul. Sekilas, kedengarannya tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi jika didengarkan dengan saksama, tidak banyak pasang surut. Itu seperti mata air yang halus dan jernih yang mengalir lewat. Setelah beberapa saat, telinga pendeta serangga berkedut. Ia mengembuskan nafas, seolah seluruh tubuhnya rileks. Ia berkata sambil tersenyum palsu, kupikir akan ada beberapa serangga kecil yang mengikuti kita. Aku tidak menyangka tidak ada. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan bicara omong kosong seperti itu padamu. Mendengar ini, kultifator muda itu tidak bereaksi apapun, tetapi Zhang Fan terkejut. Agaknya, peluit serangga tahu juga dimaksudkan untuk menarik serangga. Ji Hao bertanya-tanya apakah dia telah menaruh serangga-serangga itu pada jubah penyamaran, atau apakah dia menyebarkannya di sepanjang jalan. Untungnya, Zhang Fan cukup berhati-hati untuk mengaktifkan fungsi isolasi crownes. Kalau tidak, ada kemungkinan dia akan ditemukan. Tidak akan baik jika dia hanya menonton drama. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di belakangnya, serangga tahu akhirnya kehilangan kesabarannya, dan berteriak, pergilah ke neraka. Begitu kata, mati, keluar, beberapa kantong binatang roh yang tergantung di pinggangnya terbuka. Dengan suara mendesing, padang burun yang sudah redup menjadi lebih gelap, seolah-olah awan gelap menekan ke bawah. Sulit untuk melihat jari-jarinya sendiri di depan wajahnya. Yang turun bukanlah awan gelap, melainkan langit yang penuh dengan serangga terbang kecil. Ada banyak jenis serangga terbang, yang jelas terpisah dan saling terhubung satu sama lain. Yang besar sebesar kepalan tangan, dengan taring tajam dan anggota badan seperti kait, yang kecil hanya sepanjang jari. Mereka datang dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sejauh mata memandang, hanya bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Saat pertama kali melihat serangan taois serangga, bahkan Zhang Fan yang bersembunyi dalam kegelapan pun diam-diam terkejut. Bukannya dia tidak pernah berhubungan dengan para kultifator dari sekter roh pengendali, tetapi entah itu tokoh-tokoh tidak penting yang namanya bahkan tidak dapat dia ingat, atau bayi yang terkenal, ketika mereka melepaskan serangga roh, tidak ada satupun dari mereka yang sekuat dan mendominasi seperti serangga tao. Setelah tahap pembentukan pondasi, dunia benar-benar berbeda. Sekarang setelah dipikir-pikir, dengan bakat bayi, dia seharusnya sudah mencapai tahap pembentukan pondasi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia dibandingkan dengan taois serangga. Sementara Zhang Fan sedikit teralihkan, kultifator muda yang menghadapi kawanan serangga itu mundur lagi dan lagi. Dia tampak ketakutan oleh kawanan serangga itu dan tidak berani melawan. Berulang kali ia berkata, begitukah cara tiga golongan itu menjalankan pasar? Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, kawanan serangga itu sudah berada di atas kepalanya. Taois serangga mencibir dengan jijik, selama aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Ia menjatuhkan diri ke tanah dan melemparkan sejumlah besar kertas jimat, yang berubah menjadi mantra lima elemen dan menenggelamkan kawanan serangga terdekat. Kultifator muda itu kemudian berguling dan merangkak di tanah, meninggalkan jejak, dan nyaris tidak bisa keluar dari kepungan kawanan serangga itu. Kita semua adalah kultifator pendirian fondasi. Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Meskipun kata-katanya keras, melihat gerakannya yang malu, tidak ada yang berani percaya padanya. Taois serangga bahkan mencibir. Kau, hari ini, kakek seranggamu akan membiarkanmu, seorang kultifator nakal yang rendah hati, melihat seperti apa kultifator sekte sejati. Ketika serangga Taois mengatakan ini, dia tidak hanya sedang menyindir. Kata-katanya dipenuhi dengan kebanggaan sebagai murid sekte, tetapi dia tidak menganggap seorang kultifator berharga sepeserpun. Serangan sebelumnya semuanya mengandalkan gerakan spontan serangga spiritual, yang berantakan dan tidak teratur. Namun sekarang, Taois serangga tampak serius. Dia membentuk mantra dengan tangannya dan berteriak. Seiring dengan gerakannya, kawanan serangga hitam tiba-tiba terpisah dan menyerang bersama. Seperti pasukan manusia, mereka mengepung kultifator muda itu seperti penjepit. Hanya dengan melihat keterampilannya dalam mengendalikan serangga, ia layak mendapat julukan Taois serangga. Berdasarkan penampilan pemuda itu sebelumnya, dia niscaya akan mati karena pukulan ini. Jari-jari Zhang Fan gemetar, dia hendak bergerak, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan mengerutkan kening. Sejak awal, tindakan kultifator muda ini memang agak aneh. Terutama setelah munculnya kawanan serangga, penampilannya bagaikan langit dan bumi dibandingkan sebelumnya. Jika dia hanya berada di level ini, maka manajer pavilion harta karun sebelumnya telah terlalu banyak dirugikan. Terlebih lagi, dia terus berbicara omong kosong dan gerakan menghindarnya agak disengaja, seolah-olah dia sedang mengulur waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Fan menahan diri untuk tidak bergerak dan memutuskan untuk terus bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati situasi. Pada saat itu, kultifator muda yang malas itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Matanya jernih, dan bahkan ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia sama sekali tidak terlihat kelelahan. 122 Hah! Serangga Tao mengira dia pasti sudah mati, tetapi dilihat dari reaksinya, dia tidak tampak seperti orang yang putus asa. Dia segera menjadi waspada. Namun, sudah terlambat. Ejekan di mata kultifator muda itu semakin kuat. Dia menepuk taskiankunnya dan lima sinar cahaya terbang keluar. Tak lama kemudian, mereka menari-nari di tangannya dan berubah menjadi lima bendera dengan warna yang berbeda. Mereka terbang ke arah yang berbeda. Begitu limas panduk berwarna muncul, ekspresi serangga Tao membeku. Ia merasa familiar. Pada saat yang sama, ia mendapat firasat buruk. Seolah-olah seekor bebek yang dimasak akan terbang menjauh. Dia tidak berani ceroboh. Tangannya bergerak lebih cepat dan dia bersiul lebih cepat. Kawanan serangga itu seperti makanan lezat di depan mereka. Kecepatan terbang mereka langsung meningkat. Petani muda itu tidak panik. Ia menatap kawanan serangga itu seolah-olah mereka bukan apa-apa. Ia hanya membungkuh dan nyaris menghindari serangga seukuran kepalan tangan itu. Serangga terbang itu terbang melewati dahinya. Taringnya yang tajam bahkan memotong sehelai rambut hitamnya. Jaraknya hanya sehelai rambut dari tengkoraknya. Setelah membungkuh, sang kultifator muda menekankan telapak tangannya ke tanah dan berteriak, bangun. Begitu kata, bangkit keluar dari mulutnya, lima pilar cahaya melesat ke langit. Emas yang berkilauan, kayu hijau pekat, air biru tua, api merah tua, dan tanah kuning kecoklatan. Kecemerlangan lima elemen hidup berdampingan, beredar, dan menyatu. Seolah-olah lima cincin terhubung, lima pilar cahaya dari lima elemen bergabung dalam sekejap. Dengan ledakan, mereka berubah menjadi kabut putih luas yang menutupi segalanya. Kultifator muda itu meningkatkan kekuatannya dan terbang mundur. Meskipun serangga terbang terdekat hanya berjarak satu inci dari ujung hidungnya, tidak ada jejak kepanikan di matanya. Dia hanya berteriak dengan tenang, jangan khawatir. Kunci. Kabut putih yang tersebar tiba-tiba menyusut dan mengelilingi semua serangga terbang. Kemudian, kabut putih mengembun menjadi rantai dan melilit mereka, mengikat mereka di udara. Melihat serangga terbang yang berada dalam jangkauannya, pembudidaya muda itu menghela nafas dan terus berteriak. Berbaring. Seolah-olah ada telapak tangan raksasa yang menekan ke bawah, dan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya serta kabut di sekitarnya semuanya ditekan ke tanah. Formasi penyegelan roh lima elemen. Namun, dalam sekejap mata, situasinya telah terbalik. Pada saat ini, dauis serangga akhirnya bereaksi dan berseru, jelas mengenali formasi ini. Formasi penyegel jiwa lima elemen. Lagi pula, Zhang Fan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang susunan, jadi dia belum pernah mendengar tentang susunan ini. Namun, menilai dari reaksi tauis serangga dan kekuatan susunan ini, dia tahu bahwa itu bukan susunan biasa. Ekspresi bangga muncul di wajah kultifator muda itu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat telapak tangannya, telapak tangan menghadap ke bawah dan meneriakkan kata terakhir. Segel. Seolah-olah kelima gunung itu menekan mereka, dan kabut tiba-tiba mengeras. Serangga roh yang tadinya sedikit gelisah tiba-tiba mengeras, seolah-olah mereka benar-benar telah disegel. Formasi penyegel roh lima elemen dapat menyegel semua yang termasuk dalam lima elemen, mengandung kekuatan spiritual, dan memiliki sifat spiritual. Itu adalah formasi misterius yang diwariskan dari zaman kuno. Bagus, bagus, formasi penyegel jiwa lima elemen. Anak yang licik, beraninya kau bermain trik di depanku. Melihat formasi penyegel roh lima elemen tiba-tiba muncul dan menyegel semua serangga rohnya, tauis serangga awalnya hanya menunjukkan ekspresi tercengang, tetapi sekarang dia kembali menjadi dirinya yang lama, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan serangga roh itu. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kultifator muda itu telah memasang formasi penyembunyian dan formasi penyegel roh lima elemen di depannya dalam sekejap mata. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena ada bagian yang hilang atau karena dia perlu menyesuaikan sesuatu. Singkatnya, anak ini berpura-pura lemah dan mendirikan formasi tepat di bawah hidung pendeta serangga, lalu membunuh semua serangga rohnya. Karena kau tahu cara menyiapkan formasi penyegel roh lima elemen, kau pasti ada hubungannya dengan Chao Yan, kan? Nak, beranikah kau memberitahuku dari mana asalmu? Sambil berbicara, pendeta tau serangga tidak tinggal diam. Ia melambaikan tangannya dan bersiul berulang kali. Tidak diketahui bagaimana ia dapat menyelesaikan kalimat sambil melakukan semua ini. Bersamaan dengan gerakannya, seluruh kabut putih yang terkondensasi bergetar sedikit, dan tampak naik inci demi inci. Jelas, segel kultifator muda itu belum lengkap. Setidaknya, di bawah desakan tauis serangga, serangga roh itu masih memiliki kekuatan untuk melawan. Kenapa tidak? Dengarkan baik-baik, tauis serangga. Aku adalah Chao Dao, dan Chao Yan adalah ayahku. Setelah kultifator muda itu menyebutkan namanya, dia tidak peduli dengan tindakan tauis serangga. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, tauis serangga, jangan buang-buang energimu. Mati saja. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membungkuk dan bergegas maju. Tidak seorang pun tahu kapan dia mengeluarkan pedang besar yang panjangnya hampir sepuluh kaki. Dia memegangnya terbalik di tangannya, dan bila dingin itu menebas tanah, memercikan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pedang panjang ini muncul, Zhang Fan mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat dan secara pribadi menyempurnakan banyak alat sihir dan artefak roh. Penglihatannya telah lama terasah dan dia segera menemukan sesuatu yang aneh. Pedang panjang ini tidak memiliki batasan seperti alat sihir biasa. Sebaliknya, pedang ini memiliki cahaya tanah dan emas yang mengalir di sekelilingnya. Jelas, pedang ini tajam, berat, dan aspek ketajaman lainnya, yang sama sekali berbeda dari pilihan para kultifator biasa. Melihat batasannya, serta bentuk dan bahan dari pedang panjang itu, jelaslah bahwa pedang itu sangat berat. Akan tetapi, meskipun berat di tangan Cao Dao, dia sama sekali tidak tampak lelah. Sebaliknya, dia tampak mampu bergerak semakin cepat. Melihat ini, wajah Zhang Fan penuh dengan kebingungan. Apakah anak ini sedang menempuh jalan kultifasi tubuh? Jalur kultifasi tubuh telah lama punah di dunia kultifasi. Bukannya tidak kuat atau hilang, hanya saja tidak layak. Kultifasi tubuh pertama-tama memurnikan tubuh dan memperkuat tubuh. Kemudian, ia menghasilkan energi spiritual dari luar dan dalam. Metode serangan kultifasi tubuh sebagian besar adalah pertarungan jarak dekat. Ia ganas, ganas, dan tak terkalahkan. Ia pernah terkenal di zaman kuno. Akan tetapi, di dunia kultifasi saat ini, karena energi spiritual telah menghilang, jumlah energi spiritual di dunia ini kurang dari 3 banding 1 di zaman kuno. Hal ini menyebabkan tingkat kultifasi para kultifator menurun dan menyebabkan punahnya kultifasi tubuh. Dalam kondisi seperti itu, jika seseorang menempuh jalan kultifasi tubuh, masa hidupnya akan berakhir sebelum ia dapat mencapai apapun. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk memilih jalan ini. Dengan demikian, jalur kultifasi tubuh secara bertahap kehilangan kepentingannya dan perlahan menyebar ke dunia fana. Sebaliknya, ia berevolusi menjadi beberapa teknik kultifasi tubuh, yang dapat dianggap terus diwariskan dalam aspek lain. Cao Dao ini kelihatannya cukup cerdik, tapi dia tidak mungkin sebodoh ini, bukan? Sementara Zhang Fan kebingungan, Cao Dao sudah bergegas di depan Insek Daois. Saat ini, kabut kental dari formasi penyegel roh lima elemen hanya setinggi satu kaki. Meskipun berfluktuasi, tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Dengan gerakan tangannya, Bai Lian melesat ke udara. Dengan suara siulan yang memekakkan telinga, dia menebas kepala Daois serangga. Kau ingin menghadapi kakek seranggamu dengan sepotong besi tua. Bahkan saat bila tajam itu terbang di udara, Daois serangga tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia mencibir dengan jijik. Kemudian, melihat cahaya dingin dari bilah pedang itu hampir mencapai dahinya, dia tiba-tiba menyeringai. Dia mengepalkan tinjunya di perutnya dan memukulkannya ke bawah. Pada saat yang sama, dia muntah, dan sejumlah besar benda berwarna kuning coklat, hitam merah menyembur keluar dan bertabrakan dengan bilah pedang panjang itu di udara. Melihat aksi Daois serangga, Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Ia hanya merasa perutnya bergolak seperti lautan yang mengamuk. Dia melihat dengan jelas bahwa semua hal yang keluar dari mulut Daois serangga itu berhubungan dengan kata, serangga, dan kali ini, itu bukan serangga hidup, melainkan serangga yang berganti kulit dalam jumlah yang tak terhitung. Ular, kelabang, laba-laba, kala jengking. Ada juga banyak jenis cangkang serangga yang tidak dapat ia sebutkan namanya. Pergantian kulit serangga tidak ada apa-apanya, tetapi bahkan dari jarak sejauh itu, Zhang Fan masih dapat mencium bau busuk dan asin yang berasal dari serangga-serangga itu. Rasanya seperti ia tiba-tiba terkubur oleh jutaan bangkai serangga. Kalau sampai mengira hal-hal itu benar-benar keluar dari mulut Daois serangga, bagaimana mungkin dia tidak merasa jijik? Rupanya, serpihan serangga ini bukanlah benda mati. Sebaliknya, mereka tampak seperti semacam senjata roh yang dimurnikan. Saat mereka bertemu dengan pedang panjang itu, mereka menghasilkan serangkaian suara yang mengerikan, membentuk baju besi berbentuk manusia yang melindungi Taois Bak dengan kuat di belakangnya. Daois serangga memang Daois serangga. Bahkan jika itu adalah senjata roh, itu pasti ada hubungannya dengan serangga. Sekarang, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa setiap serangga yang berganti kulit ini mengandung kecerdasan dan sedikit cahaya spiritual. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka tidak berkumpul secara acak, tetapi dalam pola khusus, yang kebetulan menggabungkan dan memperkuat kekuatan yang terkandung dalam semua serangga yang berganti kulit ini, membentuk senjata roh pertahanan yang bagus. Yang aneh adalah, meskipun kulit serangga digunakan sebagai bahan, bagaimana Taois serangga menyerap benda-benda menjijikan ini ke dalam tubuhnya. Jika setiap pergantian kulit serangga ini menjadi senjata ajaib, Zhang Fan akan menjadi orang pertama yang tidak mempercayainya. Tepat saat dia tengah bertanya-tanya, bila pedang caodao telah mendarat dengan kuat di baju sirah pelindung serangga. Dia tidak ingin menghadapi pergantian kulit serangga ini secara langsung, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, momentum bila pedang telah selesai, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya dan berteriak, berharap dapat membelah baju besi pergantian kulit serangga, lebih baik lagi membunuh dibalik baju besi pelindung serangga, wajah tawis serangga penuh dengan ejekan. Tidak jauh dari situ, Zhang Fan juga tidak optimis dengan serangannya. Benar saja, ketika bila panjang itu mengenai baju sirah serangga, terdengar suara logam beradu, diikuti percikan api dan suara tajam yang menusuk telinga. Bilahnya melesat dari atas ke bawah, dan akhirnya menghantam tanah, menembus tanah dan batu yang luas. Di antara tiga orang yang ada di tempat kejadian, dua berada di tempat terang dan satu berada di tempat gelap. Mereka semua adalah kultifator pendirian Yayasan dengan penglihatan yang sangat baik. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa armor serangga Molting hanya bergetar sedikit, dan penyok yang dibuat oleh pedang panjang itu langsung diperbaiki. Sebaliknya, ujung pedang itu memperlihatkan bentuk yang bergerigi, dan ada retakan samar pada bilahnya. Jelas bahwa kerusakannya tidak ringan. Dalam sepersekian detik, Zhang Fan mengangkat alisnya, daoi serangga mencibir, dan wajah Cao Dao sehitam air. Ketiganya memiliki reaksi yang berbeda, tetapi tidak ada yang terkejut dengan hasil ini. Penggarap Sekte, ini adalah pembudidaya Sekte. Mereka benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Cao Dao mendesah dalam hati. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menangkap semua serangga roh milik serangga Tao dengan keterampilan unik keluarganya. Dia mengira bahwa dia akan mampu menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya akan mampu membuatnya tak berdaya hanya dengan artefak roh pertahanan. Meski begitu, bahkan jika dia menggunakan cara terakhirnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Siapa yang tahu teknik rahasia apalagi yang dimiliki oleh daoi serangga ini? Cao Dao yang tadinya penuh percaya diri, tiba-tiba merasa muram. Ia takut tidak akan bisa lolos hari ini. 123. Jie Jie, bahkan jika Cao Yu hidup kembali, kakek seranggamu tidak akan menganggapnya serius, apalagi anak sepertimu yang masih baru. Sambil berbicara, serangga Tao tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di baju besi serangga yang ganas dan menyeramkan itu, seolah-olah dia sedang membelainya. Begitu suaranya menghilang, seluruh baju besi itu tiba-tiba hancur dengan suara keras, berubah kembali menjadi serangga yang meranggas dan membungkusnya. Seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, ia berputar liar dan berubah menjadi baju zirah yang memperlihatkan wajah dan anggota tubuhnya. Pada saat ini, baju zirah serangga itu tampak lebih jelek dan ganas. Baju zirah itu ditutupi dengan taring-taring yang berbintik-bintik dan tampak seperti laba-laba berbisa yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Anehnya, anggota tubuh pendeta tau serangga tidak terbungkus dalam baju zirah, tetapi terekspos. Dilihat dari skala baju zirah yang berganti kulit, mustahil baju zirah itu tidak dapat menutupi anggota tubuhnya, jadi pasti ada tujuan lain di baliknya. Mengenakan baju zirah, tauis serangga tertawa bangga, memutar lehernya sedikit kaku, lalu berkata, kalian para kultifator nakal tidak tahu diri. Sepanjang hari, kalian ingin bersaing dengan kami para pengikut sekte. Apakah kalian pantas mendapatkannya? Kamu tidak tahu tempatmu. Diam. Cao Dao tiba-tiba berteriak ketika mendengar ini. Sejak tauis bak menghina Cao Yu, ekspresinya menjadi sangat buruk. Sekarang, dia tidak lagi tenang, dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan ayahku? Tauis serangga, kamu hanyalah parasit yang bergantung pada sekte. Tanpa dukungan sekte, apakah kamu sanggup membesarkan begitu banyak serangga spiritual? Tanpa perlindungan sekte, anda sudah akan mati seratus kali. Sampah. Seolah-olah dia telah terprovokasi, Cao Dao melepaskan kutukan. Ketika kata, sampah, keluar dari mulutnya, dia sekali lagi melesat maju. Seolah-olah dia sedang memegang pilar raksasa, dia mengangkat pedang panjangnya secara horizontal dan menyerang ke depan dengan dadanya. Bagus, bagus, nak. Kau punya nyali. Jika aku membiarkanmu mati hari ini, aku tidak akan disebut Tauis serangga. Seolah terprovokasi oleh kata-katanya, Tauis serangga berteriak. Tidak ada lagi ekspresi main-main di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan niat membunuh yang ganas. Jelas, dia sangat marah. Jarak lebih dari 10 kaki ditempuh dalam sekejap, tetapi apa yang terjadi berikutnya sangat mengejutkan. Pendeta Tauis serangga tidak menghindar. Dengan seringai di wajahnya, dia membiarkan pedang panjang itu menusuk dadanya. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pedang panjang itu tidak memantul kembali atau mengeluarkan suara logam seperti yang dibayangkannya. Armor serangga yang tadinya sangat keras, tampaknya telah melunak dalam sekejap. Dengan suara, Chi, sebagian kecil kepala pedang benar-benar masuk. Bahkan Cao Dao, yang telah mengerahkan seluruh tenaganya, tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan tidak ada sedikitpun tanda kegembiraan di wajahnya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pendeta Tau serangga tidak akan bunuh diri. Karena ia berani melakukannya, ia pasti punya rencana tersembunyi. Benar saja, Tauis bak tidak menunjukkan rasa sakit atau keheranan di wajahnya saat pedang itu menusuk tubuhnya, seolah-olah bukan tubuhnya sendiri yang tertusuk. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, lalu menunjukkan senyum aneh dan kejam. Lalu, suara yang menusuk tulang terdengar dari ujung bilah pedang itu. Sekilas, bunyinya seperti tikus lapar yang sedang menggerogoti mayat, tetapi bunyinya juga seperti semut atau lebah yang tak terhitung jumlahnya yang merangkak dalam cara yang padat. Kemudian, terkejut dengan situasi aneh di hadapannya, Cao Dao tidak mengerahkan banyak tenaga di tangannya, tetapi ujung pisaunya terbenam inci demi inci. Seolah-olah yang ada di hadapannya bukanlah cangkang keras yang mengelupas atau tubuh dari daging dan darah, tetapi rawa berlumpur. Di bawah tatapannya yang ngeri, kepala pedang itu masuk inci demi inci. Sesekali, serpihan bubuk besi jatuh, tetapi sebelum dia sempat melihat lebih dekat, serpihan itu disambar oleh bintik-bintik hitam yang muncul dari lubang, dilahap dan digerogoti seperti makanan lesat, dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, lebih dari separuh pedang besar itu lenyap begitu saja, jatuh ke perut makhluk tak dikenal. Hanya suara mengerikan yang terus terdengar. Sayangnya, sepertinya ini satu-satunya cara. Di kejauhan, Zhang Fan menghela nafas dan bangkit, siap bertarung. Dia menyadari situasi saat ini. Meskipun Cao Dao berhati-hati dan cerdas, dia tetap mempraktikkan Dao formasi. Jika dia diberi cukup waktu untuk mempersiapkan diri di lingkungan tertentu, sebagai seorang kultifator pembentukan pondasi, dia mungkin belum tentu sebanding dengan serangga Tao. Namun, pertarungan tatap muka seperti ini bukanlah kahliannya. Awalnya, dia ingin mengeluarkan lebih banyak trik serangga Taoise sehingga dia bisa lebih siap sebelum bergerak, tetapi sekarang tampaknya itu tidak akan berhasil. Berdasarkan karakter Zhang Fan, dia tidak akan bersembunyi dalam kegelapan begitu lama. Namun, Fu Chang telah mengingatkannya berulang kali bahwa Taoise sebab tampaknya memiliki metode rahasia, yang dibudidayakan dengan mengorbankan daging dan darah banyak orang. Meskipun Zhang Fan tidak tahu banyak tentang hal itu, dia yakin itu adalah sihir yang luar biasa. Ditambah lagi, ini adalah pertarungan sungguhan pertamanya dengan seorang kultifator dasar, jadi dia harus berhati-hati. Tetapi karena Cao Dao gagal memenuhi harapan, tidak ada yang dapat ia lakukan. Apapun yang terjadi, orang ini tidak boleh mati. Mengaktifkan energi spiritualnya, Zhang Fan hendak bergerak. Tanpa diduga, rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Pertarungan antara keduanya belum berakhir, dan situasinya tiba-tiba berubah. Sejak pedang itu menusuk dadanya, seringai di wajah serangga Tao tiba-tiba membeku. Ini bukan karena kecelakaan, tetapi karena wajahnya tiba-tiba menegang dan berkedut, seolah-olah dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan tidak bisa lagi mempertahankan wajah normal. Sebuah tangan yang agak kurus dengan urat-urat menonjol tiba-tiba terulur dan meraih bilah pedang itu. Pada saat yang sama, serangga Tao berkata dengan suara aneh, kamu berani meremehkanku. Bagaimana Anda tahu betapa besar penderitaan yang telah saya alami hingga sampai ke titik ini? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang telah diderita kakek serangga. Kecepatan bicaranya menjadi semakin cepat, hingga dia tidak lagi berbicara seperti manusia dan tidak mungkin lagi mengetahui apa yang sedang dia katakan. Segera setelah itu, terdengar suara, ci-ci-ci, dan gelombang itu sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat didengar dengan jelas, dan itu tidak tampak seperti bahasa manusia. Singkatnya, saat suara dari mulutnya semakin keras, kis spiritual di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tepat pada saat itu, Taoisebak tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan mengangkatnya langsung ke arah Cao Dao. Cila, lengan baju yang melilit erat di lengannya robek, dan saat kain-kainnya berserakan, seluruh lengannya membengkak seolah-olah mengembang. Dari lengan bawah hingga telapak tangannya, ia langsung membengkak hingga lima atau enam kali ukuran normalnya. Kulitnya juga meregang hingga setipis sayap jangkrik. Bahkan, pembulu darah dan vena di dalamnya pun terlihat jelas. Kemudian, sepetak kegelapan melayang naik turun, dan samar-samar terlihat benjolan-benjolan berenang di dalamnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tepat ketika lengan aneh itu menarik perhatian semua orang, cahaya hitam menyala, disertai bau busuk yang menyengat. Boom! Seluruh lengan serangga Tao tiba-tiba ambruk. Tubuhnya tidak lagi terlihat seperti tubuh yang terbuat dari daging dan darah, dan tidak ada hujan merah di langit. Sebaliknya, sejumlah besar bintik hitam tiba-tiba muncul, seperti aliran air gunung yang deras, menyapu lumpur dan batu. Mereka melilit Cao Dao, yang berada enam kaki jauhnya, dan langsung melesat ke udara. Aliran titik-titik hitam itu sangat kuat. Dalam sekejap, Cao Dao, bersama dengan pedang panjangnya, tersapu hingga ketinggian seratus kaki di udara. Kemudian, dia tidak lagi bangkit. Sebaliknya, dia berputar dan menyusut seperti bola, disertai dengan suara dengungan yang tak henti-hentinya. Mengayunkan lengannya yang kosong, serangga Taoist tampak tidak merasakan apapun, seolah-olah dia tidak kehilangan tubuhnya. Dia mencibir, tetapi mulutnya tidak terbuka. Kedengarannya seperti ada banyak mulut di dalam tubuhnya. Penerjema, Hanya Translations Editor, Hanya Translations. Hanya dalam waktu singkat, ekspresi wajahnya menjadi semakin tidak manusiawi. Dari waktu ke waktu, wajahnya akan menggembung seperti kumbang saat ia merangkak dari dahinya ke dagunya. Kata, ganas, tidak cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya dia saat ini. Bahkan roh-roh yang pernah dilihat Zhang Fan sebelumnya tampak lebih seperti manusia daripada dirinya. Seni melahap tubuh oleh sepuluh ribu roh. Inilah metode rahasia serangga Tao, kartu asnya. Sungguh di luar dugaan, Zhang Fan menghela napas pelan. Awalnya ia mengira sudah saatnya ia muncul, tetapi ia tidak menyangka bahwa luapan amarah Cao Dao justru membangkitkan amarah serangga Tao dan memaksanya menggunakan kartu asnya. Saat ini, Zhang Fan sudah dapat melihat dengan jelas bahwa bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya itu adalah serangga spiritual yang hidup. Dari sini, ia juga mengenali metode kultivasi yang dikultivasikan oleh serangga Tao. Teknik melahap sepuluh ribu roh bukanlah metode kultivasi yang sangat rahasia. Meskipun tidak dapat dianggap umum, tidak sulit untuk mendapatkannya dengan beberapa batu roh. Namun, karena berbagai batasan, tidak banyak orang yang mengolahnya, dan bahkan dapat digambarkan sebagai unik. Itu adalah metode kultivasi yang ampuh dan tidak sulit untuk didapatkan, tetapi hampir tidak ada yang peduli. Jelas bahwa pasti ada beberapa kesulitan. Ini memang benar, metode kultivasi ini diciptakan puluhan ribu tahun yang lalu oleh seorang kultivator jahat yang tak terkalahkan. Orang ini disebut iblis serangga, dan dia telah membunuh banyak orang dan bertindak tidak bermoral. Sepanjang hidupnya, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikannya. Pada akhirnya, dia berkultivasi hingga mencapai puncak tahap transformasi dewa, dan kemudian, seperti kultivator transformasi dewa lainnya, dia tiba-tiba menghilang suatu hari, tidak pernah terlihat lagi di dunia kultivasi abadi. Metode kultivasi ini sangat kuat, tetapi tingkat kesulitan kultivasinya tidak dapat diterima oleh orang biasa. Bahkan orang yang berkemauan keras seperti Zhang Fan, setelah membaca pengantar sederhana tentang metode kultivasi ini, merasa ngeri dan tidak berani berpikir untuk berkultivasi. Pada awal kultivasi, sejumlah besar serangga spiritual harus dibesarkan di penangkaran. Kemudian, dengan bantuan obat-obatan rahasia, serangga spiritual harus mengerogoti tubuh seseorang setiap hari. Sambil menahan rasa sakit yang tak berujung yang tidak dapat diisolasi atau ditekan, seseorang juga harus menggunakan teknik tersebut untuk berkomunikasi dengan pikirannya dan memurnikan esensi darahnya, memurnikan serangga spiritual yang telah melahap daging dan darahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan klon. Dimulai dari keempat anggota badan, serangga spiritual akan melahap seluruh tubuh secara bertahap, dan akhirnya membangun kembali tubuh yang sepenuhnya terdiri dari serangga spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan begitu metode kultivasi ini akan dianggap lengkap. Ketika metode kultivasi ini dikultivasikan oleh para kultivator pembentukan fondasi dan pembentukan inti, metode ini hanya dapat dikultivasikan hingga keempat anggota tubuh berubah menjadi serangga. Ketika seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir, selain jiwa baru lahir, seluruh tubuh dapat sepenuhnya dilahap dan diubah menjadi serangga spiritual. Ketika seseorang mencapai tahap transformasi dewa, teknik melahap 10 ribu roh dapat dianggap telah dikultivasikan hingga puncaknya, yang menunjukkan efek ajaib yang tak tertandingi. Pertama, para kultivator transformasi dewa tidak perlu mencari sesuatu untuk diandalkan, dan serangga spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh mereka dapat digunakan sebagai pendukung. Kemudian, mereka dapat menempelkan roh primordial mereka pada setiap serangga spiritual. Selama salah satu tidak mati, kultivator tidak akan mati. Itu dapat dianggap sebagai tubuh abadi. 124. Di masa lalu, iblis serangga telah dikepung berkali-kali karena perilakunya yang bejat dan tidak bermoral, tetapi dia tidak pernah terbunuh. Ini semua karena sifat abadi dari seni tubuh pemakan 10 ribu roh. Dilihat dari cara dauis serangga dengan sengaja memperlihatkan anggota tubuhnya, dauis serangga mungkin telah mengolah seni tubuh pemakan 10 ribu roh ke tingkat yang relatif tinggi, mencapai titik di mana ia dapat mengubah anggota tubuhnya menjadi serangga. Dapat dikatakan bahwa sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir, tidak ada cara baginya untuk mengolah lebih lanjut. Seberapa kuat kemauan dan seberapa gila kepribadian yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa dauis serangga tidak dapat diremehkan. Untungnya, Cao Dao telah memaksanya untuk mengungkapkan kartu trufnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menang. Hari demi hari, tahun demi tahun, dauis serangga harus menanggung gigitan ribuan serangga. Dia tidak bisa menahannya dan harus secara aktif menyatu dengan mereka. Tidak mengherankan bahwa dia begitu haus darah dan memiliki reaksi yang kuat terhadap kata-kata Cao Dao. Dari serangan pedang Cao Yu, hingga peragaan teknik melahap 10 ribu tubuh roh oleh serangga Tao, hingga perenungan Zhang Fan, semua kejadian tersebut hanya berlangsung dalam beberapa tarikan napas waktu saja. Ketika Cao Dao tersapu ke udara oleh serangga yang berubah dari tangan kanan dauis serangga, meskipun Zhang Fan terkejut dengan metode kultivasi dauis serangga, dia tidak berani lalai. Tepat saat dia hendak bangkit dan menyelamatkan Cao Dao, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Hari ini hari apa? Kenapa dua orang yang kutemui ini? Orang aneh. Di tengah kawanan serangga, separuh pedang yang tersisa menari-nari di udara seperti roda, memberikan sedikit perlawanan. Namun, pedang itu hanya bertahan selama dua tarikan napas sebelum benar-benar dimakan oleh serangga, hanya menyisakan gagangnya yang telanjang. Pada saat ini, Zhang Fan hendak bergerak, tetapi Cao Dao telah memberinya kejutan lain. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan ki yang tajam, seolah-olah dia berada di tengah-tengah kawanan 10 ribu pedang. Sinar cahaya putih emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam bola serangga hitam. Sinar-sinar cahaya itu begitu tajam sehingga saat ditembakkan secara bersamaan, suara udara yang terkoyak menyatu menjadi suara gemuruh, seperti kun peng yang mengembangkan sayapnya dan menerobos ombak. Dengan susunan yang mengerikan seperti itu, jika mengenai batu besar, batu itu akan langsung menembusnya. Jika mengenai serangga hidup, niscaya akan mencabik-cabiknya dan membunuhnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin serangga roh biasa dibandingkan dengan yang mengelilingi Cao Dao saat ini? Mereka diubah dari daging, darah, dan jiwa serangga tahu menggunakan teknik rahasia. Secara tegas, mereka bukan lagi makhluk hidup. Selama tubuh serangga tahu tidak hancur, serangga roh ini akan abadi. Benar saja, serangga roh yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan banyak dari mereka bahkan terbelah menjadi tujuh atau delapan bagian. Namun, begitu serangga roh yang utuh mendarat di tanah, mereka bangkit lagi dan bergabung kembali ke dalam bola serangga. Vitalitas mengerikan yang ditunjukkan oleh serangga roh yang hancur membuat para penonton merasa putus asa. Salah satu dari mereka telah tertusuk oleh kicahaya gengin yang jumlahnya tidak diketahui. Ketika jatuh, tubuhnya tidak hanya terbelah menjadi tujuh atau delapan bagian, tetapi setiap bagiannya juga hancur sehingga bentuk aslinya tidak dapat dilihat sama sekali. Namun, sebelum jatuh ke tanah, potongan-potongan itu kabur dan berubah menjadi tujuh atau delapan serangga roh kecil. Mereka melompat tinggi ke udara lagi, tampaknya tidak terpengaruh. Bahkan, kecepatan mereka malah meningkat. Saat mereka terbang di udara, selain serangkaian bayangan, tidak ada yang bisa dilihat. Chao Dao, yang dikelilingi oleh segerombolan bola hitam, juga menyadari hal ini dengan jelas. Hamburan cahaya platinum yang tak berujung itu tiba-tiba menyusut. Karena ledakan sebelumnya terlalu kuat, rasanya seolah-olah waktu telah berhenti tiba-tiba ketika itu menyusut. Rasanya juga seolah-olah itu tak berujung dan tiba-tiba. Itu sangat aneh. Kemudian, tepat saat kawanan serangga itu hendak mengelilinginya lagi, seberkas cahaya besar yang terdiri dari geng Jin Ki melesat keluar tanpa peringatan. Seperti pelangi, seberkas cahaya itu langsung menembus kawanan serangga itu dan menghubungkan ujung lainnya ke tanah. Ledakan dahsyat seperti itu tentu saja tidak akan berlangsung lama. Dalam sekejap mata, berkas cahaya itu menghilang, memperlihatkan sosok yang tergeletak di tanah, terengah-engah. Pada saat ini, Chao Dao tidak tampak tenang dan bijaksana sama sekali. Pakaian di bagian atas tubuhnya robek, memperlihatkan tubuhnya yang penuh retakan. Beberapa di antaranya ditinggalkan oleh serangga roh, sementara yang lainnya tidak mampu menahan geng Jin Ki yang ganas dan retak dari dalam keluar. Melihat penampilannya yang berlumuran darah, bahkan jika dia tidak berhadapan dengan tawis serangga yang mengerikan, setiap kultifator kondensasi Ki yang tidak terlalu lemah akan dapat dengan mudah menghadapinya. Akan tetapi, saat ini, entah tawis serangga atau Zhang Fan yang bersembunyi dalam kegelapan, tatapan mereka tidak terfokus pada kondisi atau lukanya, melainkan pada lengan kanannya. Di sana, sebuah bayangan samar muncul. Sesaat itu adalah formasi yang rumit, dan di saat berikutnya berubah menjadi seekor harimau yang ganas. Seluruh tubuh harimau itu berwarna putih bersih, bulunya yang khas berdiri tegak seperti pedang tajam. Ia bahkan tidak perlu bergerak, aura tajam yang tak tertandingi mengalir deras. Harimau putih barat. Taoise serangga dan Zhang Fan berseru pada saat yang sama. Harimau putih itu tampak sedang berbaring di tanah dan tidak memperlihatkan postur tubuh yang aneh, tetapi saat menoleh ke belakang, auranya dipenuhi oleh geng Jin Ki dari barat, bahkan ada kesuraman yang lebih menakjubkan, membuat orang merasa bahwa ia tak terhentikan. Sempurnakan formasinya. Melihat penampilannya, Taoise serangga dan Zhang Fan sama-sama tahu bahwa Cao Dao tidak lagi menyimpan rahasia apapun di hadapan mereka. Teknik penyempurnaan formasi ini sama dengan mantra melahap roh segudang milik Taoise serangga. Keduanya merupakan mantra langka. Rasa sakit yang dirasakan saat mempraktikan teknik ini tentu tidak begitu mengerikan dibandingkan dengan mantra melahap hati, namun dari segi kesulitan, teknik ini jauh lebih sulit. Menguasai Dao formasi merupakan prasyarat untuk berlatih. Setelah itu, dengan menggunakan teknik rahasia untuk menyempurnakan formasi ke dalam tubuh seseorang, titik akupuntur seseorang akan sesuai dengan bintang-bintang di langit, organ-organ seseorang akan sesuai dengan gunung-gunung dan sungai-sungai, dan aliran darah seseorang akan sesuai dengan sungai-sungai, danau-danau, dan laut-laut. Akhirnya, seseorang dapat mencapai titik di mana sebuah susunan dapat dibentuk dengan lambayan tangannya. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai tingkat itu, tentu saja ia akan berhasil dalam setiap usaha. Misalnya, jika seseorang dapat memurnikan formasi pembatasan besar milik sekte karakteristik Dharma ke dalam tubuhnya, ia dapat membentuk formasi hanya dengan mengangkat kepalanya, dan bahkan seorang kultifator formasi jiwa harus menghindari tepiannya. Kekuatannya luar biasa dan membuat orang ngiler, tetapi kesulitannya juga tidak terbayangkan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Jika seseorang tidak dapat mengendalikannya dengan baik dan terus-menerus menyesuaikannya, seseorang dapat berakhir meledak dan mati jika tidak berhati-hati. Sekarang tubuh Cao Dao memiliki citra harimau putih barat, dia jelas ingin memurnikan formasi besar empat roh ke dalam tubuhnya. Formasi empat roh agung memobilisasi kis spiritual langit dan bumi untuk membentuk citra empat roh. Kekuatannya sudah besar, dan jika tubuh seseorang berelemen tanah, itu akan lebih baik lagi. Pada tahap kultifasi selanjutnya, bahkan memungkinkan untuk menggunakan empat roh dalam tubuh seseorang dan elemen tanah seseorang untuk akhirnya membentuk formasi penyegel roh lima elemen. Jika formasi penyegel roh lima elemen dapat dibentuk dengan lambayan tangan, maka Taui Serangga tentu saja bukan lawannya. Kecuali seseorang mengolah mantra pemakan 10 ribu roh hingga mencapai puncak formasi jiwa, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Namun sekarang hal itu mustahil. Dalam keadaan normal, Cao Dao mungkin tidak akan pernah mampu menyelesaikan formasi ini. Agaknya, kekuatan tempur jarak dekat yang ia tunjukkan sebelumnya juga dicapai dengan menyempurnakan formasi ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun, semua ini tidak penting. Bagi Taui Serangga, ia hanyalah sepotong daging di talenan, siap dicubit kapan saja. Mengalihkan pandangannya dari formasi di tubuh Cao Dao, Taui Serangga mencibir, Cao Dao, tidakkah kau memandang rendah kakek seranggamu? Tunjukkan padaku apa yang mampu kau lakukan, mengapa kau berpura-pura menjadi anjing mati di tanah? Cao Dao terengah-engah, lalu lututnya lemas dan tiba-tiba ia berlutut di tanah. Formasi harimau putih telah selesai, tetapi dengan kultivasinya, bagaimana mungkin ia tidak terpengaruh oleh mobilisasi heptaki emas yang begitu kuat ketika kelima elemen tidak dapat diselaraskan. Ia memang anak panah yang sudah hampir habis, jadi bagaimana ia masih bisa berbicara? Penggarap sekte, Haha, memang benar bahwa aku, Taui Serangga, adalah murid sekte, tetapi kau hanyalah seorang kultivator pengembara yang rendah hati. Bagaimana kau bisa tahu betapa banyak penderitaan yang telah kualami untuk berkultivasi hingga hari ini? Ribuan serangga melahap hatiku. Hari ini, kakek seranggamu akan membiarkanmu mencicipinya. Pada saat ini, Taui Serangga tampaknya telah menjadi gila. Rasa sakit selama bertahun-tahun telah merusak pikirannya, tetapi dia biasanya menekannya. Sebelumnya, dia terprovokasi oleh kata-kata Cao Dao, dan ditambah dengan pembunuhan itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Tonjolan-tonjolan di wajahnya menjadi semakin jelas, seolah-olah serangga-serangga roh yang tak terhitung jumlahnya diaduk oleh suasana hatinya, seolah-olah mereka akan keluar dari rongga matanya pada saat berikutnya. Sambil menyeringai, Taui Serangga melambaikan lengan bajunya yang kosong, dan suara aneh keluar dari mulutnya lagi. Serangga roh yang memenuhi langit tampaknya telah menerima perintah dan tiba-tiba menerkam Cao Dao. Cao Dao meronta, seakan ingin berguling menjauh, tetapi kecepatan serangga roh itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa bernapas, dan wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa dan tidak mau. Tepat saat serangga roh yang tak terhitung jumlahnya hendak menerkamnya dengan gigi dan cakar mereka yang tajam, hendak melahap daging dan darahnya, aliran cahaya menyambar. Awalnya, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi putih seperti embun beku dan menyebar membentuk jaring raksasa. Cahaya itu menyapu dan tiba di saat yang paling kritis. Cahaya itu menutupi semua serangga spiritual dan menyeret mereka ke samping. Lalu, cahaya itu menutupi mereka. Bagaimana ini mungkin? Pendeta tahu serangga menjadi pucat karena ketakutan. Kegembiraan yang kejam di wajahnya menghilang dan digantikan dengan kewaspadaan dan kesungguhan yang tak tertandingi. Yang mengejutkannya bukanlah serangga roh itu terperangkap dalam jaring, tetapi ada orang lain di sekitarnya. Sebelumnya, ketika dia menyelidiki, jelas tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bahkan sekarang, karena jaring raksasa itu muncul terlalu tiba-tiba, dia tidak menyadari apapun. Sekarang setelah indera ketuhanannya menyapu, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, seolah-olah benar-benar tidak ada seorang pun di sekitarnya. Namun, dia langsung bereaksi. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Karena orang ini telah menyerang serangga rohnya, dia tentu saja tidak memiliki niat baik. Selain itu, meskipun dia hanya lewat, dia tidak bisa membiarkannya hidup. Jika tidak, jika masalah hari ini tersebar, dia akan dihukum oleh sekte. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia segera membentuk segel dan bersiul. Dia ingin meniru serangga roh yang terkoyak oleh cahaya platinum dan berubah menjadi serangga roh yang lebih kecil dan tak terhitung jumlahnya untuk melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, jaring besar itu tampaknya memiliki daya rekat khusus, dan semua serangga spiritual yang menempel padanya tidak dapat bergerak. Hanya serangga spiritual yang tidak bersentuhan dengan jaring yang diperintahkan untuk terbelah menjadi puluhan bagian. Seperti butiran debu yang tak terhitung jumlahnya, mereka melewati lubang jaring dan dengan cepat terbang menuju tempat lengannya yang terputus. Melihat cara ini efektif, kegembiraan di wajah pendeta serangga baru saja muncul di tengah jalan, tetapi kemudian langsung menghilang. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya mengerti bahwa burung oriole yang bersembunyi di kegelapan pasti sudah bersiap. 125. Serangga-serangga seperti debu ini baru saja terbang sejauh 30 hingga 50 kaki ketika udara di depan mereka tiba-tiba menjadi kabur. Kemudian, telapak tangan besar yang tembus cahaya muncul dan menghalangi jalan antara serangga-serangga itu dan Taoise serangga. Serangga-serangga itu baru saja kabur dan pendeta Tao serangga sedang terburu-buru. Mudah dibayangkan seberapa cepat mereka bergerak dan bagaimana mereka tidak dapat dihentikan. Tiba-tiba, seolah-olah mereka berjalan ke dalam perangkap, semua serangga terlempar ke telapak tangan yang besar. Pada saat ini, pendeta serangga sudah bereaksi. Mengandalkan koneksi darah mereka, dia terus mendesak mereka. Akan tetapi, karena Zhang Fan sudah bergerak, tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka melarikan diri. Dalam sekejap mata, telapak tangan raksasa itu mengepal erat dan terbalik, berubah menjadi kepalan tangan yang terkepal erat. Begitu saja, semua serangga roh terbungkus di dalamnya dan menghantam dengan keras, dengan kuat menghantam mereka ke tanah. Saat tanah dan bebatuan berputar di udara, kepalan raksasa yang berdiameter 50 hingga 60 meter itu telah sepenuhnya tenggelam ke dalam tanah. Setelah itu, ledakan keras bergemas olah-olah ada sesuatu yang meledak dan runtuh di bawah tanah. Bersamaan dengan ledakan itu, wajah tawis serangga yang bengkok tiba-tiba berubah warna dan menjadi pucat, seolah-olah dadanya telah dipukul. Seperti air pasang yang terus-menerus, setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Begitu suara ledakan meredah, telapak tangan raksasa pertama meledak di tanah dan mengejutkan semua serangga roh di telapak tangan. Kemudian, telapak tangan raksasa kedua muncul tanpa peringatan, tepat di atas lubang tinju raksasa di tanah. Kali ini, telapak tangan raksasa itu tampak lebih padat dan tidak lagi tembus pandang. Sebaliknya, telapak tangan itu diselimuti oleh api yang menyala-nyala dan cahaya berwarna-warni. Begitu telapak tangan itu muncul, telapak tangan itu memancarkan nuansa gunung tai. Segera setelah itu, telapak tangan yang besar dan berapi api itu menekan dengan keras, menutupi tanah dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menyebabkan tanah berguncang tanpa henti, seolah-olah gunung runtuh. Pada saat yang sama, seluruh telapak tangan juga runtuh, tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Sebuah cekungan berbentuk telapak tangan dengan radius lebih dari 100 kaki tercetak di tanah, dan tanah serta bebatuan di bawahnya sekeras baja menjebak semua serangga roh di dalamnya. Tentu saja, cara ini tidak akan bertahan lama. Ketika serangga roh itu terbangun dari keterkejutannya, paling-paling ia akan mengubah arahnya dan menggali sedikit lebih jauh. Ia masih bisa keluar dari tanah, tetapi akan membutuhkan sedikit waktu lagi. Sedikit penundaan sudah cukup. Zhang Fan memahami hal ini, begitu pula dengan pendeta Tao serangga. Bahkan Cao Dao, yang sudah setengah mati, memiliki pikiran yang jernih, dan secerca harapan tiba-tiba muncul di matanya. Kemunculan tiba-tiba jaring raksasa dan grappling hands yang berurutan, yang sangat terarah, telah membangunkan serangga Tao dari kegilaannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kejernihannya, dia merasa bahwa dia telah salah perhitungan. Karena orang ini mampu bersembunyi di balik bayangan tanpa sepengetahuannya, dia pasti telah menyaksikan pertarungan antara dirinya dan Cao Dao. Dia pasti telah mengetahui semua kartu truth Zhang Suan. Agar dia masih berani bergerak dalam situasi seperti itu, dia pasti memiliki keyakinan penuh. Karena itu masalahnya, dia seharusnya tidak bermimpi untuk mengambil serangga itu. Dalam keadaan sadar, pendeta Tao serangga juga merupakan orang yang tegas. Setelah memikirkannya, dia segera berhenti peduli dengan serangga yang terperangkap di jaring dan di bawah tanah, dan mengalihkan perhatiannya kepada mereka yang ditekan oleh formasi penyegel roh lima elemen. Berbagai jenis serangga ini adalah cara yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun dan andalkan untuk menjadi terkenal. Meskipun tidak sekuat mantra roh pemakan, mereka cukup untuk menghadapi para pembudidaya pendirian yayasan biasa. Itu juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk melihat siapa orang ini. Saat dia bergerak, awan-awan padat yang dibentuk oleh formasi penyegel roh lima elemen runtuh inci demi inci. Formasi itu telah ditekan untuk waktu yang lama, dan kekuatannya hampir habis. Tanpa dukungan Cao Dao, bagaimana mungkin formasi itu dapat menahan serangan serangga roh yang tak terhitung jumlahnya di bawah? Ledakan. Seperti letusan gunung berapi, serangga roh yang tak terhitung jumlahnya membuat lubang besar di awan dan menyerbu keluar. Melihat ini, pendeta tahu serangga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira. Selama serangga-serangga ini kembali, ditambah dengan mantra roh pemakan miliknya, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan mampu menghentikannya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan bersembunyi sampai sekarang untuk memanfaatkan situasi. Kegembiraannya tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dia membeku dan wajahnya penuh kengerian. Meskipun musuh dalam kegelapan telah menyerang satu demi satu, kemunculan jaring raksasa itu terlalu tiba-tiba dan dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya dengan saksama. Kemudian, tangan penggenggam besar datang tanpa peringatan. Dari awal hingga akhir, Taui serangga tidak dapat memahami posisi pihak lain. Namun sekarang, dia jelas tahu. Suara siulan langit terdengar dari belakang. Angin dingin menusuk, menggulung kerikil dan menghantam baju sirah serangga yang sedang berganti kulit, membuat suara berderak terus-menerus. Pendeta Tau serangga mengendalikan reaksi naluriahnya untuk menoleh ke belakang dengan kaget dan berteriak. Pada saat yang sama ketika suara serangga terdengar, punggungnya tiba-tiba membengkak seperti bungkuk. Tanpa ragu, tepat saat punggungnya yang besar dan bengkak itu membengkak seukuran unta, tiba-tiba terdengar suara, suara ini dihasilkan oleh garis-garis air hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar. Begitu suara itu muncul, semua air hitam telah tiba. Tepat saat unta itu membengkak dan airnya berwarna hitam, terciumlah bau amis yang kuat. Kali ini, baunya bahkan lebih menjijikan, seperti bau abalon di toko. Racun. Hanya dengan menciumnya saja, Zhang Fan sudah sampai pada kesimpulan ini. Belum lagi, dengan penglihatannya, dia bahkan bisa melihat bangkai serangga busuk seukuran jari kelingking yang bercampur dengan air hitam. Aneh kalau tidak beracun. Namun, dia tidak pernah takut pada hal-hal seperti kekuatan spiritual yin atau racun. Bagaimanapun, metode kultivasi yang dia praktikkan adalah musuh terbesar mereka. Tanpa berusaha bersembunyi, matahari merah tiba-tiba terbit dari tanah. Matahari bersinar di atas, dan di bawah cahaya terang, air hitam pekat dan bangkai serangga busuk mulai menguap sepuluh kaki jauhnya. Bahkan mereka yang bergegas di depan tidak dapat mendekat dalam jarak tiga kaki. Dari percikan air hitam hingga penguapan matahari merah, itu hanya sekejap mata. Pada saat ini, Zhang Fan, yang mendekat dengan cepat, hanya melangkah maju satu langkah. Ketika dia mengambil langkah kedua, telapak tangannya tertekuk dan menunjuk. Sampai di sini, serangga tau tidak berani menoleh ke belakang. Meskipun dia tidak melihat metode yang digunakan pihak lain untuk melarutkan air hitam, itu jelas tercermin dalam indera ketuhanannya. Justru karena itulah dia tidak berani ceroboh. Orang ini dapat melarutkan metodenya dengan mudah. Dia tidak bisa meremehkan kemampuan orang ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah dia dikurung oleh sesuatu yang mengerikan. Dia tiba-tiba terkejut. Ia menjerit melengking saat tiga anggota tubuhnya yang tersisa gemetar. Ia tidak berani lagi berharap bahwa serangga roh yang baru saja lolos akan datang dan menyelamatkannya. Ia merasa bahwa ia akan kehilangan nyawanya sebelum serangga roh itu bisa datang dan menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia berani bersembunyi lagi? Dalam sekejap, dia mengeluarkan metode terkuatnya. Boom! Kedua kaki dan satu lengan dauis serangga langsung amruk. Langit dipenuhi gas hitam dan serangga roh yang tak terhitung jumlahnya. Jika gerakan sebelumnya tak terhentikan, maka gerakan yang mendorong seni pemakan 10 ribu roh ini hingga batasnya bagaikan sungai surgawi yang mengalir deras, membawa serta tekat untuk membersihkan dan melahap semua hal. Aliran deras itu mengalir tetapi tidak mengalir ke bawah. Sebaliknya, aliran itu berkumpul dalam bentuk spiral dan berubah menjadi bor spiral hitam besar dalam sekejap. Dengan suara kehancuran yang sangat tumpul, aliran itu menyerang telapak tangan Zhang Fan yang terentang ke depan. Pendeta Tao serangga hanya menggunakan satu tangan untuk menyerang Cao Dao, dan agar Cao Dao merasakan sakitnya ribuan serangga yang melahap hatinya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Cao Dao mampu bertahan untuk sementara waktu. Sekarang dia berhadapan dengan Zhang Fan, seorang ahli tak dikenal yang bersembunyi dalam kegelapan dan telah melepaskan serangan terkuatnya seperti seorang pembunuh, bagaimana mungkin dia berani menghadapinya seperti kucing mengejar tikus. Tidak hanya skala serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi dia juga telah melepaskan jurus pamungkasnya di saat pertama. Pada saat inilah, semenjak Zhang Fan muncul, Tao Is serangga akhirnya punya waktu untuk menoleh ke belakang dan melihat siapa musuhnya. Anda. Keheranan melintas di wajahnya, seolah-olah dia telah mengenali identitas Zhang Fan. Lalu, sebelum dia bisa selesai berbicara, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya kehilangan suaranya sejenak. Menghadapi pukulan yang menggetarkan bumi ini, bor hitam besar itu hampir mencapai bagian tengah telapak tangannya. Serangga spiritual di ujung itu memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka, seolah-olah mereka akan merobek kulit telapak tangannya dalam sekejap, mengebor, dan melahapnya. Meski begitu, wajah Zhang Fan tetap tenang, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Dalam perjalanan ke depan, jika ada kerikil atau debu di tubuhnya, dia akan menendangnya dan menyekainya. Itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Sebenarnya, saat menghadapi pukulan yang mengerikan ini, sudut mulut Zhang Fan melengkung membentuk senyum, lalu telapak tangannya tertekuk. Tiba-tiba muncul sedikit aura suram, yang tampak begitu aneh dan tiba-tiba di tengah tubuhnya yang merah menyala. Wah, wah, suara hantu menangis dan dewa melolong terdengar kacau. Dengan kecepatan kilat, tiga bayangan muncul dari telapak tangannya dan mengembun menjadi tiga bayi iblis yang berbeda di depannya. Keserakahan, kemarahan, dan kegilaan, tiga bayi iblis tiba-tiba muncul, dan gelombang riak tiba-tiba muncul di udara. Keinginan yang tak terbatas, keserakahan yang sembrono, kemarahan yang membara dalam api kemarahan, dan satu-satunya kegilaan di hati yang gigih. Tiga aura aneh itu mengganggu hati nurani, dan bahkan lautan serangga yang luas dengan momentum yang gigih pun terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Di bawah kendali Zhang Fan, ekor ketiga bayi iblis itu terhubung ke telapak tangannya, tetapi tubuh bagian atas mereka tiba-tiba melesat keluar seperti kilat, dan sasaran mereka adalah sejumlah besar serangga spiritual di depan mereka. Hal ini didorong oleh Zhang Fan, dan yang kedua adalah insting. Sejak Zhang Fan berhasil mencapai alam pembentukan fondasi, setelah memberi mereka makan yin ki murni dari buah esensi yin dan inti mayat, bayi iblis itu tidak makan daging lagi. Sekarang setelah mereka muncul, mereka tentu ingin makan sepuasnya. Tidak ada momentum yang menggemparkan, dan tidak ada tekad yang kuat. Itu seperti jalan-jalan atau aksi mencari makan, tetapi itu memicu gelombang dahsyat dalam tornado raksasa yang dibentuk oleh sejumlah besar serangga spiritual. Menembus. Seolah tak ada halangan, ketiga bayi iblis itu lewat dengan santai, meninggalkan lorong yang lurus dan besar di tengah kerumunan serangga yang berputar-putar. Dengan adanya lubang sebesar itu di tengahnya, seluruh formasi yang dibentuk oleh kawanan itu tampaknya tiba-tiba kehilangan dukungannya, dan tiba-tiba tersebar. Serangga-serangga spiritual yang bertebaran terbang dengan kacau. Mereka tidak menderita kerugian apapun, tetapi hampir tiga lapis tubuh serangga jatuh dari tengah. Mereka melayang turun ke tanah dan jatuh tanpa perasaan. Keabadian dan keuletan mereka sebelumnya bahwa mereka dapat bangkit kembali bahkan jika mereka hancur berkeping-keping seperti lelucon. Seperti musuh alami, bayi iblis menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan untuk pertama kalinya. 126. Sejak Zhang Fan muncul, dia hanya melangkah dua langkah dan membalas dengan dua gerakan, sepenuhnya menahan metode kultivasi dan kemampuan ilahi serangga tau. Inilah sebabnya dia tampak begitu terampil dan tenang. Setelah sekian lama mengamati, semua tanggapan lawannya sesuai dengan harapannya, jadi wajar saja dia bersikap tenang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Khususnya, kartu truf terakhir dari serangga tau, teknik melahap semua roh, sepenuhnya ditahan oleh bayi iblis sebelum mencapai pencapaian agung. Dapat dikatakan bahwa ini adalah takdirnya. Bayi iblis pandai melahap jiwa, dan serangga roh yang berubah dari anggota tubuh serangga tau disempurnakan dengan pikiran dan esensi darahnya. Mereka seperti makanan lezat yang kehilangan spiritualitasnya dengan sekali usapan pada tubuh mereka. Karena tidak waspada, teknik melahap segala roh milik serangga tauis sama saja dengan menghancurkan tiga lapisan sekaligus, dan puluhan tahun kultifasinya yang pahit menjadi sia-sia. Jika serangga spiritual yang telah kehilangan spiritualitasnya dapat diambil dan disempurnakan lagi, mungkin ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan kembali kemampuan ilahi mereka. Namun sekarang, bagaimana mungkin ada kemungkinan seperti itu? Cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Dengan langkah ketiga, dia sudah dekat. Melihat serangga spiritual yang telah ia percayakan selama puluhan tahun dengan susah payah jatuh dari langit tanpa daya, serangga tau merasa seolah-olah ada pisau yang tertusuk di hatinya, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasa menyesal. Kekuatan ganas bayi iblis tidak hanya menghancurkan teknik melahap semua roh, tetapi juga menghancurkan semua kepercayaan dirinya. Untuk sesaat, ia tidak lagi berpikir untuk bersaing dengan Zhang Fan, dan yang dapat ia pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri dengan selamat. Dengan suara mencicit yang aneh, tubuh dan kepala serangga tau yang tersisa bergetar, memancarkan riak-riak, seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu. Trik apa lagi yang dia punya? Zhang Fan mengerutkan kening. Energi spiritual mengalir deras ke seluruh tubuhnya, tak lagi menahan apapun. Saat ia melangkah maju, angin bersiul, seolah membawa kekuatan langit dan bumi yang luar biasa, ingin menghancurkan lawannya menjadi debu. Tepat pada saat ini, disertai dengan teriakan aneh dari serangga tau, tanah bergetar sedikit, lalu tanah dan batu terlempar ke udara. Seekor kepik raksasa keluar dari tanah dan terbang lurus ke atas, menangkap tubuh serangga tau. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, ia terbang lurus ke kejauhan. Mengapa semua orang dari sekte roh pengendali tahu hal ini? Zhang Fan, yang tidak berhasil menyerangnya, sedikit terdiam. Saat itu, Bai Yi telah mengubur singa langit bersayap enam di bawah tanah, dan sekarang serangga tau melakukan hal yang sama. Namun, Bai Yi melakukannya untuk memudahkannya menyerang, sementara serangga tau melakukannya untuk melarikan diri. Orang ini cukup berhati-hati. Dia sebenarnya telah menyiapkan penyergapan di bawah tanah, dan itu adalah serangga roh terbang yang khusus digunakan untuk melarikan diri. Sesuai dengan namanya, Taoist Insek tampaknya menghususkan diri pada seni serangga roh. Perlu diketahui bahwa tidak banyak jenis serangga roh yang cocok untuk membawa orang, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis yang kuat. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dijinakan oleh seorang kultifator bangunan fondasi seperti dia. Sulit juga baginya untuk menemukan kumbang raksasa ini. Dalam hal kecepatan terbang, ia tidak kalah dengan burung biasa. Dengan sangat tegas, dia terbang menjauh dengan kumbang itu tanpa menoleh ke belakang. Terpenjara di Heaven Mending Net, terperangkap di bawah tanah, tersebar. Semua serangga roh yang berubah dari tubuh aslinya ditinggalkan. Dia bahkan tidak bergerak untuk memanggil mereka saat dia melarikan diri. Dia telah menyerahkan semua yang telah dia investasikan dengan susah payah. Sebelum pergi, satu-satunya tindakannya adalah bersiul pada serangga roh yang telah lolos dari formasi penyegel roh lima elemen. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia menempelkan seluruh tubuhnya ke kumbang itu, hampir seolah-olah dia akan menyatu dengannya. Mengikuti gerakan serangga taois, serangga roh itu membuat lingkaran di udara, memotong di antara dia dan Zhang Fan, dan langsung menerkam mereka, seolah-olah mereka ingin menggunakan serangga roh ini sebagai garis pertahanan terakhir, sehingga dia bisa melarikan diri dengan lancar. Keputusan yang bagus Zhang Fan diam-diam memuji, jika dia berada di posisi serangga tao, dia tidak akan bisa melakukan hal yang begitu tegas. Dengan cara ini, bahkan jika serangga tao dapat lolos hidup-hidup, yang tersisa baginya hanyalah kultifasi seorang kultifator bangunan fondasi, dan semua usahanya akan sia-sia. Meskipun dia memuji serangga tao dalam hatinya, itu tidak berarti dia akan berbelas kasih. Menurut filosofinya, lebih baik tidak usah bertindak. Lebih baik bersikap ramah satu sama lain di masa mendatang. Namun karena ia sudah tidak lagi berpura-pura ramah, ia harus melakukannya dengan cara ekstrim, bertekad tidak akan meninggalkan masalah di masa mendatang. Jika aku membiarkanmu lolos seperti ini, bagaimana aku, Zhang Fan, bisa menghadapi siapapun? Baik itu kelompok serangga roh yang bersiul di udara maupun serangga tao yang terbang lebih dari seribu kaki jauhnya, Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan perjuangan terakhir serangga tao. Karena dia berani bergerak, tentu saja dia memiliki keyakinan penuh untuk membungkam serangga tao. Meskipun sudah menjadi hal yang lumrah bagi para kultifator ketiga sekte untuk bertarung secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, dan bahkan menjadi topik pembicaraan paling populer di kalangan kultifator individu, persyaratan paling mendasar untuk melakukannya adalah tidak meninggalkan bukti apapun. Selama tidak ada bukti yang jelas, itu sama saja dengan tidak pernah dilakukan. Setiap tahun, ada banyak sekali insiden pertikaian di antara ketiga sekte, tetapi kapan pembunuhnya benar-benar tertangkap. Adapun Cao Dao, yang telah menonton dari awal hingga akhir, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Selama serangga Taoise mati dan tubuhnya hancur, siapa yang akan percaya kata-katanya yang kosong? Dia tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung seseorang tanpa alasan dengan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Dengan seringai di wajahnya, gerakan tangan Zhang Fan tidak melambat sama sekali. Dengan tangannya yang kosong, cakra matahari yang telah melayang di atas kepalanya sejak muncul tampaknya ditarik oleh rantai tak terlihat dan langsung jatuh ke tangannya. Saat api menyatu, tubuh cermin tembaga itu pun terungkap. Dengan tangannya dicermin, kekuatan spiritual mengalir keluar, seolah-olah dia sedang memegang matahari di telapak tangannya. Sebuah bola cahaya merah menyala yang besar tiba-tiba muncul dan kemudian tiba-tiba menghilang. Tetes demi tetes, kekuatan sumber api berubah menjadi gagak api mini seukuran setengah jari telunjuk. Mereka melonjak keluar seperti air pasang dan menghalangi kawanan serangga roh yang datang sepuluh kaki jauhnya. Setelah melakukan ini, Zhang Fan mengalihkan pandangannya ke serangga tau, yang telah dilepaskan beberapa kaki jauhnya. Melepaskan fire crow mini yang tak terhitung jumlahnya tampaknya merupakan pernyataan yang meremehkan, tetapi sebenarnya, itu adalah semua kekuatan sumber api yang dapat dikerahkannya dalam waktu singkat. Karena itu, dia sama sekali tidak khawatir bahwa serangga roh akan menyebabkan masalah baginya seperti yang diharapkan oleh serangga tau. Paling tidak, tidak akan menjadi masalah untuk memblokir mereka untuk sementara waktu. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Ini selalu menjadi metode terbaik, terutama bagi para kultifator yang mengendalikan binatang roh, serangga roh, boneka, dan mekanisme. Dengan suara mendesing, cahaya Yin dan Yang Yang Sili berganti tiba-tiba memancar dari lengan kanan Zhang Fan lalu melesat keluar. Tidak peduli seberapa cepat kumbang raksasa itu, ia hanya sebanding dengan burung iblis biasa. Bagaimana ia bisa lolos dari kejaran senjata roh tingkat tinggi? Serangga tau, yang sedang berbaring di punggung kumbang, tiba-tiba mendengar suara siulan tajam yang menembus udara di belakangnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi dan keputus asaan yang mendalam langsung menyelimuti wajahnya. Tak lama kemudian, saat cincin cahaya merah menyala turun, wajahnya yang selalu berubah menjadi merah terang. Selain merah menyala di matanya, tidak ada warna lain. Ketika warna merah menyala mencapai puncaknya, lingkaran cahaya Yin terbalik. Dalam sepersekian detik, Yin dan Yang Beredar dan alam semesta bergeser. Baik itu kumbang yang mengepakkan sayapnya hingga batas maksimal atau serangga tau yang sudah kehabisan akal, yang mereka rasakan hanyalah ledakan. Jiwa mereka terguncang dan linglung, mereka merasa seolah-olah sedang mengendarai awan, dunia berputar di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, rasa pusing yang seperti langit yang miring itu menghilang, dan serangga tau membuka matanya dan melihat wajah muda tepat di depannya. Di atas kepalanya, ada telapak tangan kosong. Sekte karakteristik Dharma, Sang Fan. Mungkin karena dia merasa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, serangga tauis menjadi tenang dan berkata dengan suara serak. Tidak banyak keraguan dalam nada bicaranya dan nampaknya ia mengonfirmasinya. Iya, Sang Fan tersenyum dan tidak menyangkalnya. Dia dan Periling Long pasti sudah tahu penampilannya. Tidak heran ekspresi serangga tau agak aneh saat mereka pertama kali bertemu. Kamu juga murid sekte ini. Beraninya kamu bersekongkol dengan para kultifator pengembara rendahan untuk menyergapku. Sampah, kau aib bagi semua murid sekte ini. Mendengar pengakuan jujur Sang Fan, serangga tau menjadi sedikit gelisah lagi. Dia memutar tubuhnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Hahaha, Sang Fan tertawa alih-alih marah. Setelah beberapa saat, dia berkata, berkolusi dengan para kultifator keliling untuk berurusan denganmu. Serangga tau, apakah kamu layak? Apakah kamu? Tiga kata ini sepertinya mengenai titik lemah serangga tau. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sebelumnya, dia begitu ingin melarikan diri sehingga dia tidak berpikir dengan hati-hati. Sekarang setelah dia memikirkannya, semua kekuatan magis dan mantra-nya telah dilawan oleh pihak lain. Sekalipun dia tidak menghabiskan energi Cao Dao dan mengambil kesempatan untuk menyerang, dia tidak akan sebanding dengannya. Saya tidak terima ini. Saya tidak terima ini. Serangga tau terdiam sejenak. Kemudian, dia berjuang mati-matian di bawah telapak tangan Sang Fan. Wajahnya yang jelek dan ganas menjadi semakin terdistorsi, dan matanya penuh dengan kebencian saat dia menatap Sang Fan. Sang Fan meningkatkan kekuatan tangannya dan terus mengendalikan serangga tau di telapak tangannya. Kemudian, dia melihat serangga roh di kejauhan, yang perlahan-lahan terlepas, dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Aku tidak butuh kamu untuk menerima ini. Meskipun ekspresinya tenang dan nadanya acuh-ta'acuh, ada momentum yang mengagumkan dalam kata-katanya yang mengatakan, Aku melakukan dengan caraku sendiri, dan aku tidak butuh campur tangan orang lain. Sama seperti raut wajah Cao Dao dan serangga tau yang berubah, Sang Fan tidak membuat gerakan apapun. Dia hanya sedikit mengencangkan tangannya, dan kemudian, seperti matahari terbenam di barat, nyala api yang menyala-nyala dan menyilaukan tiba-tiba muncul. Serangga tau membuka mulutnya untuk berbicara tetapi tidak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Hampir pada saat api muncul, tubuhnya, yang hanya memiliki tubuh bagian atas dan kepala, langsung berubah menjadi abu terbang. Tepat pada saat tubuhnya berubah menjadi abu, ketiga jiwa iblis yang baru lahir, yang dengan riang mengejar serangga-serangga roh yang berserakan, tiba-tiba berkumpul bersama seperti lalat yang mencium bau darah. Seperti elang yang memburu mangsa, jiwa-jiwa iblis yang baru lahir itu menyerbu sosok manusia itu sebelum sempat berpencar. Mereka tampaknya membawa sesuatu. Setelah saling menggigit dan mencabik selama beberapa saat, mereka menerkam tubuh Sang Fan dengan suara desiran. Ini adalah pertama kalinya Sang Fan menggunakan jiwa baru lahir iblis untuk melahap jiwa. Setelah mereka memasuki tubuhnya, Sang Fan dengan hati-hati merasakannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Rasanya tidak berbeda dari saat dia menelan yinki dan inti mayat, jadi dia tidak menganggapnya serius. Sekarang jiwa serangga Tao telah hancur, saatnya untuk memecahkan masalah lain. Sang Fan perlahan berbalik dan menghadap Cao Dao yang sedang berjuang untuk berdiri. Dia sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang ragu-ragu tentang sesuatu. 127 Begitu pendeta Tao serangga meninggal, serangga spiritual, baik yang telah dibudidayakan olehnya selama bertahun-tahun atau diubah oleh teknik melahap tubuh, tampaknya telah kehilangan tulang punggungnya. Wajah mereka yang ganas berubah menjadi berkabut, dan mereka mandek di udara, bingung harus berbuat apa. Kemudian, ketika debu mulai meredah, serangga-serangga spiritual ini akhirnya menunjukkan dua reaksi yang sangat berbeda. Karena tuannya telah meninggal, serangga spiritual yang dibudidayakan mendapatkan kembali kebebasannya seperti layang-layang yang talinya putus, dan naluri mereka sebagai binatang iblis mengambil alih. Sekalipun itu adalah binatang iblis dengan kecerdasan terendah, ia tidak akan pernah bertarung sampai mati dengan lawan yang ia tahu merupakan musuh kuat tanpa rasa sakit fisik. Mereka semua pernah merasakan kekuatan Zhang Fan sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, naluri binatang iblis untuk mencari keberuntungan dan menghindari bahaya mendorong mereka untuk melarikan diri ke segala arah, menghilang di kejauhan dalam sekejap. Berbeda dengan jenis mereka yang telah kembali liar, serangga spiritual lainnya yang diubah oleh teknik melahap tubuh, setelah kematian tawis serangga, hampir terlihat oleh mata telanjang. Untuk sesaat, mereka seperti mayat berjalan, dan hanya bisa mengandalkan naluri mereka untuk tetap berada di udara. Sesaat kemudian, mereka bahkan tidak dapat mempertahankannya, dan terjatuh ke tanah dengan mata sayu, tak bergerak, seakan-akan mereka telah kehilangan nyawa. Mirip dengan mereka adalah Insek Molting Armor. Di bawah serangan kekuatan penuh Zhang Fan dari jarak dekat, Insek Molting Armor tidak menyelamatkan nyawa Insek Toys, tetapi juga tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Meskipun permukaannya hamus hitam, seperti batu bara yang rapuh, selama diberi sedikit waktu, ia akan pulih dengan cepat, seperti saat melawan Cao Dao. Akan tetapi, kematian Insek Toys juga menyebabkan hancurnya Insek Molting Armor. Pada saat itu, kedua kelompok serangga spiritual membuat reaksi yang berbeda, dan armor pergantian serangga juga runtuh karena angin sepoi-sepoi. Sejumlah besar sisa pergantian kulit serangga berjatuhan bagai hujan, lalu segera menumpuk menjadi bukit kecil di tanah. Melihat ini, Zhang Fan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebelumnya, ketika dia melihat penampilan aneh Toys serangga saat dia menggunakan armor pergantian serangga, dia sudah memiliki beberapa keraguan. Baju zira ini jelas bukan senjata spiritual tingkat atas, atau sejenis harta karun langka, tetapi bisa diserap ke dalam tubuh, sehingga membuatnya mencurigakan. Lalu, ketika Toys serangga menggunakan mantra pemakan tubuh, Zhang Fan tiba-tiba menyadari sesuatu. Molting serangga yang membentuk armor Molting serangga jelas merupakan Molting serangga roh yang telah dibudidayakannya dengan mantra melahap 10 ribu tubuh roh. Molting tersebut setara dengan bagian tubuh Toys serangga, sehingga ia secara alami dapat menyerap Molting tersebut ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dengan kematian Taoist serangga, armor pergantian kulit serangga kehilangan dukungannya dan kembali menjadi tumpukan sampah tak berguna. Pergantian kulit serangga ini sudah tidak berguna, tetapi hal-hal lainnya sangat berguna. Dengan lambayan tangannya, Zhang Fan menyedot kantong kosmos serangga Tao ke tangannya. Kemudian, dia melihatnya sekilas dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Tak lama kemudian, sebuah labu merah besar muncul di tangannya. Itu adalah alat ajaib yang digunakan para pengikut sekte pengendali roh untuk mengumpulkan pil cinabar. Namun, yang ini terlihat sedikit lebih besar dan lebih indah. Bagi Zhang Fan, benda semacam ini tidak sulit untuk disempurnakan, tetapi tidak ada kegunaan khusus untuknya. Siapa yang akan membuang-buang tenaga untuk menyempurnakan benda ini? Botol giok biasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi saat ini, tanpa alat penyimpanan ajaib berkapasitas besar seperti ini, sungguh sulit. Bagaimanapun, dia adalah seorang master pemurnian alat. Setelah sedikit mengutak-atiknya, Zhang Fan menemukan cara menggunakan alat ajaib ini. Kemudian, dia mengoperasikan kekuatan spiritualnya dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, semua serangga roh yang telah kehilangan spiritualitas dan tanda-tanda kehidupan semuanya dikumpulkan ke dalam labu merah. Ini adalah hal yang baik. Paling baik digunakan sebagai makanan ringan untuk perimoling. Ini jauh lebih berguna daripada serangga roh biasa dan pil binatang roh. Dia hanya tidak tahu apakah dia akan memakannya atau tidak. Seharusnya tidak menjadi masalah. Burung gagak pandai memakan serangga. Setelah menyelesaikan ini, Zhang Fan menepuk-nepuk kantong binatang roh yang sedikit bergetar. Tepat sebelumnya, ketika pertempuran sedang berlangsung, dia telah memperhatikan pergerakan kantong binatang roh. Kemungkinan besar, perimoling telah menyelesaikan kemajuannya dan membuat keributan tentang keluar. Menekan gagasan untuk segera melepaskannya untuk memeriksa, Zhang Fan mengalihkan pandangannya ke Cao Dao, yang sudah berdiri tegak dan tampaknya telah memulihkan banyak Yuan Qi. Sebenarnya, luka Cao Dao tidak terlalu serius. Lagi pula, Taoist serangga tidak punya waktu untuk menyiksanya. Serangga roh itu hanya menyebabkan luka pada daging. Dia telah mengabaikan keseimbangan lima elemen dan menggunakan formasi secara paksa. Meskipun vitalitasnya telah rusak, itu bukanlah cedera serius. Dengan bantuan pil yang tepat, dia akan dapat pulih dalam tiga hingga lima hari. Sekarang, dia hanya memiliki kemampuan untuk bergerak. Jika dia ingin bertarung dengan Zhang Fan atau melarikan diri, itu hanya angan-angan belaka. Khususnya, setelah menyaksikan Zhang Fan membunuh Taoist serangga semudah membunuh ayam, Cao Dao menjadi semakin takut terhadap Zhang Fan. Pendeta Tao serangga adalah orang kuat yang tidak dapat dilukainya bahkan jika dia bertarung sampai mati. Sekarang, Pendeta Tao serangga telah mati tanpa perlawanan. Jika Pendeta Tao serangga ingin membunuhnya, itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Karena itu, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya berpura-pura tenang dan memperhatikan apa yang dilakukan Pendeta Tao serangga. Yang tidak diketahuinya adalah Zhang Fan telah membunuh Taoist serangga dalam beberapa tarikan nafas. Meskipun tampak mudah, dia sebenarnya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Sebelum pertempuran, dia telah mengamati segala kemungkinan dan mengetahui musuhnya. Ketika dia menyerang, gerakan pertamanya adalah serangan diam-diam, dan kemudian dia telah menghabiskan semua caranya untuk menang. Di permukaan, Zhang Fan tampak tenang, seolah-olah semua ini tidak bisa lebih normal. Namun pada kenyataannya, dia diam-diam waspada di dalam hatinya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan antara tahap pembentukan fondasi dan tahap pemurnian ki. Dengan kultivasinya saat ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk dengan mudah meremehkan para ahli dengan level yang sama seolah-olah mereka bukan apa-apa. Melihat Zhang Fan menoleh ke arahnya, Cao Dao menarik nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Namaku Cao Dao, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Cao Dao bukanlah orang yang pemarah. Dia tidak meminta apapun dan hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia ingin menyelesaikan posisi mereka sebelum membicarakan hal lain. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak ikut bermain. Sebaliknya, dia berkata terus terang, Rekan Cao, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku datang dengan sebuah permintaan. Melihatnya berbicara terus terang, senyum Cao Dao membeku. Kemudian dia berkata dengan acu tak acu, menurut Taoist serangga, Rekan Zhang tampaknya adalah seorang kultifator dari sekte karakteristik Dharma. Benar sekali, saat ini aku adalah di Aken Pasar Runtuhan. Lalu, Rekan Zhang, apakah kamu juga datang ke sini untuk mendapatkan batu roh ini? Cao Dao tercengang ketika mendengar bahwa identitas pihak lain itu sama dengan Taoist serangga. Kemudian, dia mengeluarkan kosmos Sak dan melemparkannya ke Zhang Fan tanpa ragu-ragu. Dia melanjutkan, Saya berterima kasih kepada saudara Zhang atas kebaikan hati Anda yang besar dengan ini. Zhang Fan sedikit terkejut dengan reaksinya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil kembali kosmos Sak. Dia berkata dengan ringan, Rekan Cao, tidak perlu melakukan ini. Aku tidak meminta spirit stone. Ketika dia mengatakan ini, Cao Dao tertegun. Dia menangkap tas kiankun yang terbang kembali kepadanya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi serius di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Dia ragu-ragu dan berkata, Apa maksudmu? Tolong beritahu saya secara langsung. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Zhang Fan tersenyum dan mengeluarkan dua benda dari kosmos Sak. Ia melemparkannya ke tangannya dan berkata, Saya yakin rekan Cao sangat mengenal kedua benda ini. Ini. Ekspresi wajah Cao Dao tiba-tiba menjadi sangat buruk. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia mengenali sekilas bahwa benda di tangan Zhang Fan adalah harta karun yang telah membawa dua bencana baginya, Kitab Suci Matahari Besar dan Tembok Bayangan Langkah Kekosongan. Kalian di sini untuk menemui Sang Dewa Kuno, katanya dengan nada getir. Itu benar. Zhang Fan menutup mata terhadap kewaspadaan rahasianya. Dia dengan lembut membalik Kitab Suci keluarga Zi di tangannya dan melanjutkan dengan nada tenang, Aku tidak bermaksud mengancammu. Aku hanya sedang mengolah Kitab Suci Matahari Agung. Barang ini dijual olehmu. Tentu saja, kau tahu bahwa barang ini hanya bisa dikultifasikan hingga tahap pembentukan fondasi. Aku tidak akan mempersulitmu. Yang kuinginkan hanyalah teknik kultifasi yang lengkap. Aku ingin tahu apakah kau bersedia memenuhi permintaanku. Mendengar bahwa Zhang Fan sedang mengolah Kitab Suci Matahari Besar, mata Cao Dao berbinar ketika ia mengingat Kitab Suci Matahari Besar. Ia buru-buru bertanya, Rekan Zhang, apakah Anda telah mengolah Kitab Suci Matahari Besar hingga tahap pembentukan fondasi? Zhang Fan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Cao Dao, dia tetap mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia benar. Kalau bukan karena bantuan mutiara naga sembilan api, Kitab Suci Suan Huo yang pernah dikultifasikannya sebelumnya, dan burung gagak emas berkaki tiga yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang matahari agung, tidak akan mudah baginya untuk mengubah seluruh tenaga spiritualnya menjadi energi sejati matahari agung dalam kurun waktu sesingkat itu. Tidak perlu dijelaskan secara rincin tentang hal ini. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Sekarang terserah pada Cao Dao apakah dia tahu tempatnya atau tidak. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka dia harus menggunakan penyiksaan. Mungkin karena merasakan kilatan dingin di mata Zhang Fan, Cao Dao buru-buru berkata, Rekan Zhang, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak memiliki Kitab Suci Matahari Agung yang lengkap. Oh, mengetahui bahwa Cao Dao memiliki hal lain untuk dikatakan, Zhang Fan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Dia hanya menatap mata Cao Dao dengan tenang, menunggunya melanjutkan. Namun, saya punya janji dengan beberapa rekan Taoist untuk menjelajahi gua dalam 10 hari. Jika rekan Zhang tidak memiliki urusan penting untuk diurus, apakah Anda bersedia ikut? Menghela napas pelan, Zhang Fan akhirnya membiarkan niat membunuh di matanya menghilang. Cao Dao ini cukup bijaksana, sehingga dia terhindar dari banyak masalah. Namun anehnya, mengapa Cao Dao begitu tertarik dengan teknik kultivasi yang ia kembangkan? Mungkinkah, kegembiraan yang terpancar di mata Cao Dao tak luput dari pandangannya? Kalau dipikir-pikir, gua abadi kuno itu tidak sedamai kelihatannya. Zhang Fan menyipitkan matanya sedikit, lalu segera melupakan masalah itu. Dia akan mengetahuinya saat waktunya tiba, jadi tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Karena itu, setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata kepada Cao Dao, luka-luka rekan Cao tidak ringan. Mengapa kamu tidak datang ke tempat sekte karakteristik dharmaku untuk memulihkan diri selama beberapa hari? Pada saat itu, aku akan berangkat bersamamu. Bagaimana? Bolehkah aku bilang tidak? Cao Dao mengumpat dalam hati, namun tetap memaksakan senyum di wajahnya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Zhang Fan tidak peduli apa yang sedang dipikirkannya. Tidak peduli apapun, sebelum mereka mencapai gua abadi kuno, dia tidak bisa membiarkan Cao Dao lepas dari pandangannya. Dengan gerakan tubuhnya, awan merah muncul, membungkus Zhang Fan dan Cao Dao. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah pasar yang jauh. Pada saat yang sama-saat mereka pergi, mereka sama-sama dapat melihat sebuah tangan terjulur dari awan merah dan melambai. Tak lama kemudian, badai api yang mengamuk melanda, dan semua jejaknya dimusnahkan tanpa ampun oleh air dan api. Cahaya bulan yang terang menyinari seperti air. Setelah hirup pikuk malam, kedamaian akhirnya kembali, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. 128. Di bawah cahaya bulan yang terang, semuanya sunyi. Di pasar yang besar itu, hanya ada sedikit suara. Di lantai dua sebuah toko besar yang menghadap ke jalan, cahaya fluorid yang jernih bersinar melalui jendela yang terbuka dan ke jalan. Cahaya itu melengkapi cahaya bulan dan mewarnai sekeliling dengan lapisan kecemerlangan berkabut. Di dalam, Zhang Fan dan Fu Chang duduk berhadapan, menyeruput teh dan mengobrol. Sudah lama mereka tidak kembali, tetapi Zhang Fan tidak pergi ke pasar untuk menemui periling long. Sebaliknya, ia pergi ke tempat Fu Chang untuk beristirahat. Lagi pula, masih ada hal-hal penting yang harus diselesaikan dalam 10 hari. Dia tidak pernah percaya bahwa beberapa orang asing yang bekerja sama untuk menjelajahi gua kuno yang abadi akan berakhir dengan harmonis. Perkelahian tidak dapat dihindari, apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak khawatir, dan bahkan tidak peduli, tetap saja perlu menghemat energinya. Jika dia melapor ke pasar sekarang, mau tidak mau dia harus berurusan dengan berbagai masalah sepele. Lebih baik bersembunyi di sini dan paling-paling meminta Fu Chang membantunya melapor. Keduanya adalah kultifator karakteristik Dharma, dan mereka sangat menyadari hubungan antara ketiga sekte tersebut. Selain itu, Fu Chang terlibat dalam masalah tersebut, jadi Zhang Fan tidak menyembunyikan apapun darinya dan secara kasar menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Jadi, kau benar-benar membunuh Taui serangga bajingan itu. Setelah mendengarkannya, Fu Chang berpikir sejenak dan bertanya. Itu benar. Zhang Fan menganggup dan berkata terus terang. Kemudian dia menambahkan, jiwa ilahinya telah hancur, dan tidak akan ada masalah di masa mendatang. Bagus. Fu Chang menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, pembunuhan yang hebat. Bajingan itu seharusnya sudah mati sejak lama. Membiarkannya hidup-hidup akan menjadi bencana. Mengapa, kakak senior Fu, kamu menaruh dendam padanya? Melihat reaksinya, Zhang Fan menatapnya dengan main-main dan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada dendam. Fu Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahan lagi. Orang ini memang kejam dan haus darah. Aku sendiri pernah melihatnya membantai ratusan desa manusia dan puluhan ribu jiwa demi kultivasi. Dia bahkan tidak berkedip. Pemandangan yang mengerikan. Keluhnya, matanya menunjukkan ekspresi kasihan. Zhang Fan juga menyingkirkan ekspresi main-main di wajahnya dan tetap diam. Apa yang dilakukan serangga Tauis memang keterlaluan. Meskipun para kultivator tidak menganggap serius manusia dan menganggap mereka sebagai babi dan anjing, mereka jarang melihat orang seperti serangga Tau yang telah membunuh begitu banyak orang tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, manusia adalah fondasi sejati dari dunia kultivasi abadi. Meskipun tidak ada aturan tertulis dan hanya sedikit organisasi khusus yang bertanggung jawab atas masalah ini, dalam lingkup pengaruh mereka, baik sekte maupun klan kultivasi abadi akan mengakhiri masalah ini. Apakah mereka memiliki niat untuk memelihara babi dan domba atau benar-benar baik? Di bawah perlindungan mereka, manusia tidak takut akan invasi binatang iblis dan tidak dibantai oleh kultivator abadi. Jika tidak, dunia para kultivator tidak akan tetap eksis dan makmur meskipun kirohnya perlahan-lahan menghilang. Tindakan Tau Bak dapat dikatakan telah melanggar tabu besar. Namun, tidak perlu bertanya secara rincin karena Zhang Fan tahu bahwa Tau Bak sama sekali tidak bertindak di dalam prefektur Qin. Jika tidak, Tau Bak tidak akan menunggu Zhang Fan datang dan membunuhnya, dan Tau Bak mungkin telah mati di bawah hukuman sektenya sendiri sejak lama. Dunia Budidaya Luar Negeri Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba bertanya entah dari mana. Fu Chang menganggup dan berkata, benar sekali, di Pulau Luofu. Bahkan hingga hari ini, Tau Bak tidak berani melangkahkan kaki sedikitpun ke pulau itu. Jika bukan karena hubungannya dengan sekte pengendali roh, aku khawatir dia akan dipotong-potong oleh para kultivator di pulau itu. Dunia Kultivasi Luar Negeri Di pulau-pulau yang dibagi menjadi wilayah oleh para penggarap abadi di luar negeri, ada juga sejumlah besar manusia. Spirit fans dan fondasi manusia selalu menjadi standar untuk menilai apakah sebuah pulau itu bagus atau tidak. Yang pertama lebih penting, tetapi yang terakhir tidak dapat diabaikan. Perilaku menyimpang Daois Bak sama saja dengan penghancuran banyak sumber daya cadangan, yang sangat mengurangi nilai seluruh pulau. Tidak mengherankan jika para pembudidaya di pulau itu menjadi gila. Ngomong-ngomong, Zhang Fan agak menyesalkan kematian Daois Bak. Selama pertempuran, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, tetapi itu tidak berarti dia tidak menghargai bakat. Tao Bak kejam terhadap orang lain, tetapi bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Temperamen seperti itu sebenarnya merupakan bahan yang baik untuk kultivasi. Sayangnya, dia tampaknya tidak mengerti bahwa bersikap kejam saja tidak cukup. Selain itu, pikirannya terpengaruh oleh rasa sakit karena mempraktikkan teknik tubuh pemakan 10 ribu roh, menjadi haus darah dan melakukan terlalu banyak pembunuhan yang tidak ada gunanya. Kalau tidak, prospek masa depannya akan jauh lebih besar, dan dia tidak akan jatuh. Justru karena itulah Zhang Fan tidak ragu untuk membunuhnya. Dilihat dari masa lalu Daois Bak, ketika sekte pengendali roh mengetahui kematiannya, mereka kemungkinan besar akan berpikir bahwa dia telah menendang lempengan besi. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang mulia, jadi mereka tidak akan menyelidikinya terlalu dalam. Ini sama saja dengan menyelamatkan banyak masalah. Topik tentang Daois Bak berakhir di sini. Dia sudah mati. Entah itu kebencian atau penyesalan, tidak perlu disebutkan lagi. Saat keduanya mengobrol, mereka beralih ke perjalanan ke Ancient Cave Mansion dalam 10 hari. Menjelajahi rumah gua kuno dan reruntuhan kuno selalu menjadi kegiatan favorit para kultivator. Terlalu banyak hal yang telah hilang sejak bencana besar saman kuno. Dunia kultivasi abadi saat ini telah dibangun kembali dari reruntuhan, tetapi jalan yang ditempuhnya sama sekali berbeda dari zaman kuno, tetapi memiliki asal yang sama. Tak perlu dikatakan lagi bahwa manfaat belajar dengan analogi sangatlah besar. Namun perjalanan Zhang Fan berbeda. Ia tidak akan menjadi sesama murid atau teman baik, melainkan beberapa orang yang tidak dikenalnya. Bahkan pemandu Zhang Pelopor pun harus setuju dengan setengah paksaan. Bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa risikonya tidak besar. Menghadapi pertanyaan Fu Chang yang sedikit khawatir, Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, tidak apa-apa. Jika Cao Dao tahu tempatnya, maka biarlah. Namun jika dia memiliki niat jahat, aku, adik mudamu, tidak mudah diganggu. Jika saatnya tiba, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Keyakinan Zhang Fan tidak sepenuhnya tidak berdasar. Cao Dao adalah seorang kultivator nakal selama beberapa generasi, dan dia harus menjual harta karun untuk ditukar dengan batu roh guna mempersiapkan perjalanan. Dari sini, Zhang Fan tahu bahwa dia jelas tidak memiliki rekan yang kuat. Bahkan jika ada beberapa orang lain dengan kekuatan luar biasa, mereka sebagian besar berada dalam situasi yang sama dengan mereka berdua. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka memiliki niat jahat. Dalam situasi seperti itu, Zhang Fan tidak perlu takut. Bahkan jika dia berhadapan dengan seorang kultivator tingkat akhir, dia masih bisa lolos jika dia bukan tandingannya. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu khawatir. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jangan memaksakan sesuatu. Lebih baik bersikap tenang dan menghasilkan uang. Melihat dia begitu percaya diri, Fu Chang tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhang Fan tersenyum dan menghargai niat baik Fu Chang. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Fu Chang rela terpinggirkan dan tetap bertahan di jalur bisnis meskipun dia belum tua dan kultivasinya tidak lebih lemah dari saudaranya, Fu Wen. Dia tidak cocok untuk pertarungan antar kultivator. Segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan diinginkan oleh seorang kultivator merupakan masalah pertikaian besar. Mereka bertarung melawan surga, melawan monster, melawan manusia. Jika mereka tidak memiliki hati yang berperang besar dan hanya memiliki pikiran untuk menjadi damai dan menghasilkan uang, cepat atau lambat mereka akan dimanfaatkan oleh orang lain, atau mereka akan jatuh ke tangan orang lain dan tidak memiliki harapan untuk mencapai keabadian. Ini adalah perbedaan temperamen dan filosofi. Tidak dapat digoyahkan oleh kata-kata. Zhang Fan tidak banyak bicara dan mengubah topik pembicaraan untuk membicarakan hal-hal lain. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Perbatasan provinsi Kin terhubung dengan laut. Membentang sejauh 10 ribu mil, air yang tak terbatas menenggelamkan dunia. Angin di ujung dunia dapat dipercaya, dan lautan tidak berbatas dan tidak terlihat. Ketiga siluet itu begitu kecil di lautan tanpa batas. Mereka berdiri di atas karang yang sedikit terbuka. Meskipun ada ombak besar dan angin laut, mereka seperti karang di bawah kaki mereka, megah dan tak tergoyahkan. Ketiganya memiliki penampilan yang berbeda, dan mereka berdiri dalam formasi segitiga. Meskipun suasana di antara mereka tidak tegang, namun juga tidak harmonis. Setelah berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan lagi dengan keheningan itu, dan berkata, Hei, bocah kecil Huo, apa yang kau lakukan di provinsi Kin alih-alih bersembunyi di pulau mendalam? Apakah kau tidak takut dibunuh oleh seseorang? Haha, kalau begitu, wanita tua ini akan mati karena sakit hati. Orang yang berbicara adalah seorang pria jangkung dan tegap yang mengenakan jubah merah menyala. Ia berbicara dengan suara keras di tengah angin laut, memamerkan sikapnya yang mendominasi. Ia tampak seperti bola api yang menyala di permukaan laut. Namun, kata-kata orang ini sangat berbeda dari bayangannya. Kata-katanya tajam dan tidak baik, dan sama sekali tidak ada jejak kepahlawanan di dalamnya. Yang dia panggil Little Huo adalah seorang kultifator muda dengan wajah yang halus dan lembut. Tidak diketahui apakah itu karena dia telah lama terpapar es dan salju, tetapi kulitnya seputih salju dan ada udara dingin di antara alisnya. Tidak perlu untuk sengaja menatapnya karena dia memancarkan perasaan dingin. Mendengar ejekan pria jangkung dan kekar itu, kultifator bermargahuo itu tidak bereaksi keras dan hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Ia kemudian menoleh dan terus menatap lautan tak berbatas itu dalam diam. Seolah-olah dia terprovokasi oleh dinginnya tatapan mata kultifator itu, lelaki jangkung dan kekar itu menggigil. Ketika dia melihat ketidakpedulian di mata kultifator itu, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, Sisi, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Berisik sekali, berisik sekali. Sebelum kultifator bermargahuo itu sempat berbicara, suara seorang gadis muda tiba-tiba terdengar dari samping. Jika kau terus berteriak, aku akan memotongmu menjadi 180 bagian dan memberimu makan ikan. Hei, kau mendengarku. Orang yang berbicara adalah seorang gadis kecil yang ditutupi pakaian hijau. Dari sudut pandang manapun, dia tidak tampak berusia lebih dari 11 atau 12 tahun. Suaranya lembut dan mengemaskan. Bahkan jika dia berkata bahwa dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada ikan, itu tampaknya menggelitik lubuk hatinya dan dia tidak bisa membencinya. Nak, kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Bagaimana mungkin Hongri berani menyinggungmu? Ria jangkung dan kekar itu ternyata tidak marah dan tampak menyerah. Namun anehnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk gadis kecil itu dari belakang. Setelah selesai berbicara, dia merasa sedikit menyesal. Mengapa dia harus memprovokasi bintang jahat ini? Namun, dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Karena mulutnya yang murahan, dia telah melakukan banyak perkelahian yang tidak bersalah. Ketika dia masih muda, sudah biasa baginya untuk diburu karena hal ini. Jika dia bisa mengubahnya, dia pasti sudah berubah. Itu bagus. Gadis kecil yang dipanggil boneka oleh Hongri itu tampaknya tidak mendengar sesuatu yang aneh dan dengan senang hati menjawab. Kemudian, dia berjongkok dan menggeliat sedikit sebelum melepaskan sepatu sulamannya. Kemudian, dia mencelupkan kakinya ke dalam air dan mulai bermain dengan air. Melihat ini, Hongri menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak berani menyinggung leluhur kecil ini. Meskipun dia tampak muda, dia sebenarnya adalah seorang kultifator seusia dengannya. Namun karena dia secara tidak sengaja memakan buah aneh di masa kecilnya, tubuhnya berhenti tumbuh dan bahkan pikirannya tetap seperti usia 11 atau 12 tahun. Di mana ada kerugian, pasti ada keuntungan. Buah itu, yang asal-usulnya masih belum diketahui, juga sangat bermanfaat bagi anak itu. Perjalanannya berjalan mulus, dan sekarang dia sudah berada di tahap tengah alam pembentukan fondasi. Selain itu, dia temperamental dan melakukan segala sesuatunya dengan tergesa-gesa, membuat semua orang yang berhubungan dengannya pusing. Melihat bahwa Huo kecil tidak lagi mencari masalah, Hongri hendak melanjutkan menghibur dirinya dengan kultifator bermarga Huo. Namun tiba-tiba, hatinya tergerak dan dia menoleh untuk melihat cakrawala. 129. Matahari yang menyala-nyala melompat keluar dari air dan mendekati mereka dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak ada dua matahari di langit. Saat itu tengah hari, dan matahari merah terang menggantung tinggi di langit seperti cermin. Ketiga orang diterumbu karang itu tentu saja tidak akan salah paham dan hanya menatap kekejauhan. Tak lama kemudian, terdengar suara desiran angin dan ombak. Permukaan laut di bawah terik matahari tampak seperti ikan raksasa yang bergerak maju-mundur, meninggalkan gelombang tebal berwarna putih salju. Uap air naik, menyeret jejak kabut putih yang panjang di belakangnya. Itu seperti ekor naga yang berenang bergoyang di awan, samar-samar terlihat dan memberikan perasaan misterius. Sesaat kemudian, bola cahaya merah jatuh dan mendarat di karang yang menonjol tak jauh dari sana. Melihat momentumnya, seakan-akan seluruh karang akan jatuh ke laut. Namun saat mendarat, seakan-akan karang itu ringan dan bahkan tidak ada satu pun kerikil yang jatuh. Kalau saja tekanan angin besar di sekitar terumbu karang tidak menyebabkan riak-riak menyebar, orang akan mengira tidak terjadi apa-apa. Cahaya merah itu menyilaukan, membuat dua sosok di dalamnya bersinar dengan cahaya kemasan. Sulit untuk membedakan mereka sejenak. Dari tiga orang yang berdiri di atas karang, Retsun dan Child sama-sama berada di tahap tengah alam Foundation Establishment. Kultifator bermarga Huo juga berada di tahap awal alam Foundation Establishment. Dengan penglihatan mereka, meskipun cahaya merah menutupi mereka, mereka masih dapat melihat dengan jelas wajah kedua orang itu. Salah satunya adalah Cao Dao, yang telah lama mereka nantikan. Orang lainnya tidak ada dalam rencana itu, dan tidak satu pun dari ketiga orang itu yang mengenalnya. Orang itu mengenakan jubah emas gelap yang tampak anggun dan mewah. Di bahunya berdiri seekor gagak api besar seukuran dua kepala manusia. Meskipun itu adalah Firecrow, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa itu luar biasa. Ia melihat sekeliling dengan kepala terangkat tinggi dan matanya seperti elang. Ia memberikan kesan bahwa ia selalu berdiri di tempat tinggi dan melihat ke bawah. Saat ia melihat sekeliling, lingkaran rambut emas di lehernya terlihat. Di bawah pantulan sinar matahari, ia tampak berkilau, seolah-olah ia mengenakan kalung mewah. Hitam pekat dan emas berkilau saling melengkapi, melipat gandakan keagungan seorang raja. Semua yang hadir bukanlah orang yang bodoh dan kurang informasi, sehingga mereka tentu paham bahwa binatang iblis yang jauh melampaui rekan-rekan mereka dari spesies yang sama sebagian besar berasal dari klan kerajaan, dan mereka kurang lebih memiliki garis keturunan binatang iblis kuno, sehingga mereka tidak bisa diukur berdasarkan peringkat lagi. Pada saat ini, Perimoling memang bukan burung jelek seperti saat pertama kali lahir. Jika bukan karena Zhang Fan sekarang adalah seorang kultifator tahap pembentukan fondasi, dia benar-benar tidak akan berani mengungkapkannya di depan orang lain dengan mudah. Di bawah tatapan tajam ketiga orang itu, Zhang Fan dengan tenang menyingkirkan kekhawatirannya itu, lalu menatap balik ke arah mereka dengan tatapan lembut. Dia tersenyum dan tatapannya lembut. Tidak ada tatapan tajam, tetapi entah mengapa, dia memancarkan perasaan bahwa ada gelombang yang bergolak di hatinya. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Meski begitu, kebiasaan lama Hongri yang suka bicara murahan itu tidak bisa diubah. Ia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Hei, Cao kecil, kenapa kamu terlambat? Kamu membuatku menunggu begitu lama. Cao Dao tentu tahu orang macam apa Hongri, tetapi dia tidak peduli. Melihat mereka bertiga sedang mengamati Zhang Fan di sampingnya, dia buru-buru memperkenalkannya sambil tersenyum. Hongri adalah seorang kultifator pengembara dari luar negeri. Dengan pulau api sebagai sarangnya, ia mendirikan sekte sendiri yang disebut Sekte Matahari Merah, yang juga dikenal sebagai Sekte Matahari Jahat oleh orang luar. Ada banyak pengikut di sekte tersebut, dan itu adalah campuran orang baik dan jahat. Bahkan sebagai pendiri, ia tidak begitu memahami mereka. Tidak perlu Cao Dao memperkenalkannya, hanya dengan melihat pakaiannya yang berwarna merah dan api yang menyala di sudut pakaiannya, Zhang Fan sudah tahu identitas orang ini. Ketika pertama kali tiba di pasar Linhai, dia melihat seorang pria besar berjanggut merah keriting. Dia juga mengenakan pakaian biasa, jadi dia pasti murid orang ini. Orang itu juga tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Ketika dia melihat Fu Chang hari itu, dia langsung berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Bahkan Zhang Fan tidak bisa melihat bagaimana dia menghilang. Hanya keterampilan melarikan diri ini yang dapat dianggap telah diwariskan oleh Hongri. Orang kedua yang diperkenalkan adalah seorang gadis kecil berpakaian hijau zamrut. Dari sudut pandang manapun, usianya tidak lebih dari 11 tahun. Perkenalan ini hanya formalitas. Sebelum datang ke sini, Zhang Fan telah bertanya kepada Cao Dao tentang masing-masing dari mereka. Meskipun dia tidak takut, bukan berarti dia tidak berhati-hati. Setelah mengetahui latar belakang pihak lain, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi tersebut jika itu terjadi. Entah mengapa, setelah mengetahui bahwa Zhang Fan telah mengolah intisari matahari agung, sikap Cao Yu terhadapnya tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Dia tidak lagi tampak seperti orang yang dipaksa masuk ke sudut. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memperkenalkan orang-orang yang telah diundangnya. Di antara mereka, yang paling penting adalah gadis kecil ini. Namanya adalah Baby Doll. Meskipun tubuh dan pikirannya masih berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dia adalah sosok yang terkenal di antara para kultifator pengembara di luar negeri pada tahap pembentukan yayasan. Jika dia hanya seorang ahli Foundation Establishment tingkat menengah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, untuk beberapa alasan, Baby Doll ini memiliki hubungan dekat dengan seorang kultifator false core di puncak Foundation Establishment dan seringkali dilindungi olehnya. Selain itu, dia memiliki temperamen seperti anak kecil. Meskipun dia sedikit temperamental, dia tidak akan melakukan kejahatan dengan sengaja. Semua orang menoleransi dia semampu mereka. Lambat laun, dia menjadi nenek moyang kecil yang tidak ada yang berani memprovokasi. Akhirnya, tibalah giliran kultifator bermarga Huo. Namanya Huoli, murid klan Huo dari Pulau Mendalam. Konon, dia adalah putra kesayangan pemimpin klan Huo, Nyonya Tua Huo. Entah mengapa, dia kabur dari rumah, bahkan menghubungi Cao Dao dan muncul di sini. Saat orang ini diperkenalkan, Zhang Fan menatapnya dengan penuh arti. Kemungkinan besar 10 jimat transformasi naga dingin yang dia beli di pasar berasal dari orang ini. Lagipula, jimat transformasi naga dingin adalah spesialisasi klan Huo dari Pulau Mendalam. Meskipun kadang-kadang bocor, itu tidak akan seperti terakhir kali, di mana mereka memiliki 10 jimat sekaligus. Setelah menilai penampilannya yang halus seperti es berusia 10 ribu tahun, Zhang Fan tersenyum dan berhenti memikirkannya. Tidak peduli apa hubungannya dengan klannya, itu tidak ada hubungannya dengan perjalanan ini. Meskipun klan Huo dari Pulau Mendalam merupakan kekuatan terkenal di laut luar, di mata pengikut sekte sepertinya, kekuatan itu biasa saja dan tidak layak untuk diperhatikan. Tepat saat dia mengamati ketiga orang itu, pihak lain pun tengah mengamatinya. Pada saat ini, setelah bertahan cukup lama, Hongri akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, Hei, Cao Dao, siapa dia? Meskipun dia bertanya pada Cao Dao, tatapan Hongri tidak pernah meninggalkan Zhang Fan, dan ada sedikit tanda provokasi di matanya. Tanpa menunggu jawaban Cao Dao, Zhang Fan balas menatapnya dan berkata, Sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan. Senang bertemu kalian semua. Ketika tiga kata, Sekte karakteristik Dharma, keluar, pupil mata Hongri tiba-tiba mengecil. Bahkan seseorang sedingin Huo Li menoleh untuk menatapnya. Senang bertemu kalian semua, Hongri terkejut dan berkata sambil tersenyum malu. Mengingat betapa buruknya mulutnya, alasan mengapa dia masih hidup dan sehat hari ini, selain mampu bertarung dan melarikan diri, adalah karena dia memiliki prinsip tidak pernah melawan seorang kultifator Sekte. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Zhang Fan sebenarnya adalah seorang murid dari Sekte karakteristik Dharma, dia dengan cepat menelan kembali kata-kata tajam dan tidak baik yang ada di ujung lidahnya. Rekan Zhang adalah diaken pasar reruntuhan yang baru diangkat, dan kami berteman. Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk meminta bantuannya. Rekan-rekan Taoist, mohon jangan salahkan saya. Cao Dao menambahkan sambil tersenyum, terutama saat dia mengucapkan kata-kata, di akon pasar reruntuhan, dia memberikan penekanan ekstra padanya. Ketika Hongri mendengar ini, dia diam-diam bersuka cita karena tidak punya waktu untuk memprovokasinya. Pengikut Sekte juga terbagi menjadi dua jenis. Mereka yang bertanggung jawab atas manajemen seperti Fu Chang secara alami memiliki banyak wajah di pasar, tetapi berbeda di luar. Para diaken di pasar reruntuhan berbeda. Karena ada banyak pertikaian, mereka seringkali dipegang oleh para kultifator dengan kekuatan tempur yang hebat. Selain itu, perang antara Provinsi Qin, Provinsi Yong, dan Provinsi Liang sedang berkecamuk. Mereka yang dapat dipindahkan ke pasar saat ini jelas adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Dengan kekuatan tempur dan latar belakang, bagaimana mereka bisa memprovokasi orang seperti itu? Zhang Fan tidak mengomentari perkenalan Cao Dao. Dia terus tersenyum, dan dalam hatinya, dia benar-benar tidak keberatan. Dunia kultifasi di luar negeri jauh lebih nyata daripada di daratan. Daripada bersembunyi, lebih baik memamerkan kekuatan seseorang dan mengurangi beberapa masalah yang tidak perlu. Wah, burung yang lucu sekali. Semua orang tengah mencerna identitas Zhang Fan, dan ketika mereka terdiam beberapa saat, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Memeluk. Begitu suara itu berakhir, sesosok kecil berwarna hijau Zamrut menerkamnya. Krak, krak. Peri Moling menjerit, tetapi dia tidak menyemburkan api seperti yang dibayangkan Zhang Fan. Sebaliknya, dia menggerakkan cakarnya dari bahu kanan ke bahu kirinya, lalu mengusap ujung rambutnya dengan rasa takut yang masih ada. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Tampaknya menjadi imut benar-benar memiliki keuntungan. Bahkan binatang iblis pun tidak tega menyakitinya. Pada saat itu, terdengar teriakan. Bayi itu tampaknya tidak dapat mengendalikan momentumnya, dan jatuh ke udara seolah-olah akan jatuh ke laut. Hem, Zhang Fan mengerutkan kening, tetapi tetap mengulurkan tangannya untuk menopang pinggang rampingnya. Dia memutarnya di udara dan menurunkannya. Begitu telapak tangannya menyentuh pakaiannya, dia merasakannya tergelincir, dan perasaan kulit yang lembut dan halus segera bersentuhan dengannya. Porselennya kurang hangat, dan lemak dombanya lebih berminyak. Seolah-olah dia sedang memegang benda paling indah di dunia, dan dia tidak tega melepaskannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Tidak ada jejak kepanikan di wajah bayi itu saat dia berputar di udara. Sebaliknya, senyumnya seperti bunga, dan berkilau di bawah sinar matahari. Pakaiannya yang tipis berwarna hijau Zamrut tampak transparan di bawah sinar matahari yang terik. Sekilas, pakaiannya dipenuhi aroma apel yang belum matang, dan untuk sesaat, itu membuat pikiran seseorang terasa terombang ambing. Seketika, pupil Zhang Fan mengecil, dan kilatan cahaya muncul. Ketajaman tak terbatas tiba-tiba menembus semua kabut, dan matanya kembali jernih. Sungguh pesona alam yang mengerikan. Zhang Fan mendesah dalam hati. Setelah melalui pembaptisan si Ruo, dia dapat dengan jelas membedakan apakah itu teknik pesona atau bukan. Ini adalah jenis pesona yang sepenuhnya alami. Meskipun tidak semenarik milik si Ruo, perasaan baik yang tidak berwujud seperti ini terkadang lebih menakutkan. Setelah sadar kembali, dia tidak menghindarinya dan terus menatapnya sambil tersenyum. Setelah menatapnya dari atas ke bawah, dia menemukan beberapa detail yang belum dia perhatikan sebelumnya. Pakaian hijau zamrut bayi itu penuh dengan pola-pola yang terfragmentasi. Sekarang, tampaknya itu sebenarnya adalah pola bunga dan pohon. Sekilas, ada tidak kurang dari seribu jenis bunga aneh yang disulam di atasnya, dan tampaknya ada lubang kecil di atasnya yang tampaknya menampung sesuatu. Sambil berguling-guling di udara, boneka itu masih cekikikan tanpa henti. Setelah mendarat di tanah, dia melihat bahwa mata Zhang Fan jernih dan dia tidak menghindar atau menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun. Dia cemberut dan berkata dengan wajah serius, ini sama sekali tidak menyenangkan. Lalu dia membungkuk dan melanjutkan bermain air seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. 130. Melihat perilaku doll yang kekanak-kanakan, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu apakah doll hanya memiliki pikiran kekanak-kanakan atau memang sengaja mengerjainya, jadi dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Cao Dao dan yang lainnya tampak terbiasa dengan tindakan doll dan bahkan tidak memandangnya. Setelah beberapa saat, Hongri tiba-tiba berkata, Cao kecil, apakah kamu sudah berbicara dengan peri air? Mengapa dia belum datang? Dari nada bicaranya, sepertinya dia merujuk pada Cao Dao yang tidak menyampaikan pesan, alih-alih menyalahkan peri air karena terlambat. Berdasarkan gaya bicaranya, hal itu jarang terjadi. Peri air yang disebutkannya adalah orang terakhir dalam perjalanan ke Gua Dewa Kuno. Penguasa Pulau Peri Air, Sui Wuyue. Cao Dao mendengar kata-kata Hongri dan berkata tanpa daya, tentu saja kami membicarakannya, tetapi Pulau Peri Air cukup jauh. Hem, benar juga, Hongri menganggup dan menyela, terlalu jauh. Wajar saja kalau terlambat, wajar saja. Mulut Hongri juga penuh perhatian. Apakah mereka membicarakannya? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Bahkan doll, yang sedang asyik bermain air, menoleh untuk melihatnya. Menyadari tatapan aneh semua orang, wajah Hongri memerah, terbatuk dua kali dan tetap diam. Sui Wuyue, Peri Air, sangat populer di dunia kultifator nakal di luar negeri. Tidak mengherankan jika ada banyak kultifator seperti Hongri yang mengaguminya. Pulau Peri Air pada awalnya merupakan gua tempat tinggal Peri Air Kuno. Di sana terdapat mata air esensi spiritual 9, yang mengalir sepanjang tahun. Air mata air itu secara alami memiliki efek spiritual. Jika ditambah dengan berbagai ramuan spiritual, air itu dapat dibuat menjadi ramuan mujarab yang baik, cairan esensi spiritual 9. Air itu memiliki banyak efek ajaib pada tubuh dan jiwa pembudidaya. Namun, air itu tidak dapat disimpan. Setelah pemurnian berhasil, jika tidak dikonsumsi dalam waktu 10 hari, efek obat dari mata air esensi spiritual 9 akan hilang dan menjadi air mata air biasa. Mengandalkan mata air spiritual ini, para master pulau narsisus generasi berikutnya bersikap baik dan murah hati. Mereka menyediakan cairan pemurni 9 secara gratis bagi para kultifator yang datang ke pulau itu untuk mengobati luka-luka mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki reputasi yang baik. Selain itu, para kultifator yang datang ke pulau itu dapat meminta mata air spiritual secara gratis jika mereka membutuhkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang mempersulit mereka. Begitulah cara klan narsisus hidup di pulau narsisus. Pada awalnya, orang-orang dari garis keturunan dewa air mungkin melakukannya untuk melindungi pulau tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa generasi penerus menjadi sangat penyanyang. Mereka membantu para pembudidaya keliling yang datang dan pergi, dan begitulah cara mereka mendapatkan reputasi mereka saat ini. Siapa yang tidak pernah mengalami musibah? Mungkin mereka harus meminta bantuan kepada mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati narsisus. Di antara mereka berlima, hanya Zhang Fan yang tidak tahu banyak tentang Sui Uyue. Yang lain kurang lebih pernah berinteraksi dengannya, jadi tidak perlu banyak bicara. Yang aneh adalah sekte narsisus tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan kultifator individu di luar negeri. Pertama, mereka tidak memiliki banyak anggota dan tidak mampu menanggung kerugian. Kedua, mereka penyanyang dan tidak tega membunuh. Sekarang, mereka benar-benar menerima undangan Cao Dao untuk menjelajahi gua kuno itu. Semua orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Cao kecil, bagaimana caramu membujuk Sui Uyue? Jangan bilang kau menggunakan cara yang tercelah. Hongri mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Di bawah tatapan bingung semua orang, Cao Dao tersenyum pahit dan berkata, Saudara Hongri, pinjamkan aku delapan kali lipat keberanian. Aku rasa kau tidak akan berani. Hongri mendengus puas. Keluarga Cao ku dan garis keturunan Dewa Air cukup dekat. Ketika ayahku masih muda, ia memiliki persahabatan dengan Sui Uyue generasi sebelumnya. Itulah sebabnya aku bisa meminta bantuan Sui Uyue. Setelah memikirkannya, Cao Dao memutuskan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas agar tidak canggung jika seseorang bertanya kepada Sui Uyue saat dia datang. Bagaimanapun, ini terkait dengan hubungan ayahnya dan tidak pantas bagi mereka untuk berbicara banyak sebagai generasi muda. Benar saja, semua orang tiba-tiba mengerti. Dengan karakter Sui Uyue yang mulia, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah diundang oleh Cao Dao. Perlu diketahui bahwa semua penguasa Pulau Dewa Air sebelumnya telah melajang selama sisa hidup mereka. Mereka tidak pernah mendengar ada yang memiliki pasangan kultivasi. Dalam hal ini, hubungan Papa Cao dengan Sui Uyue dapat dianggap cukup dekat. Cao Dao menjadi cemas saat melihat tatapan mata semua orang yang ambigu. Ia ingin mengingatkan mereka agar tidak mengungkapkan apapun di depan Sui Uyue, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, ia melihat Hongri, Dol, dan Zhang Fan menatap lautan luas pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, Cao Dao fokus dan tidak menemukan apapun. Tepat saat dia hendak bertanya, dia melihat ekspresi Huoli pun berubah dan melihat ke arah yang sama. Tak perlu bertanya lagi, meski ia merasa sedih, ia pun mengerti. Gerakan sekecil itu membuat tingkat kultivasi setiap orang menjadi jelas. Hongri dan Dol sama-sama merupakan kultivator alam pembentukan pondasi tahap tengah, jadi wajar saja jika mereka lebih kuat dari mereka. Meskipun Zhang Fan baru berada di alam pembentukan pondasi tahap awal, Cao Dao sangat menyadari kekuatannya. Tidak mengherankan jika ia bisa setara dengan kultivator alam pembentukan pondasi tahap tengah. Sekarang, bahkan Huoli lebih kuat darinya, dan peri air yang datang juga seorang kultivator alam pembentukan pondasi tingkat menengah. Tampaknya di antara mereka berenam, dialah yang paling lemah. Untungnya, Cao Dao diam-diam mengepalkan tinjunya dan menoleh untuk melihat ke arah laut. Seolah-olah ada arus bawah yang mengalir deras di bawah permukaan laut yang tenang. Setelah beberapa saat, garis air memanjang dari titik di mana laut bertemu dengan langit dan dengan cepat mendekati gugusan terumbu karang tempat mereka berada. Pakaian putih orang yang datang berkibar tertiup angin laut yang kencang, muncul di atas ombak yang bergelombang. Dia tidak terbang di udara, tetapi meluncur di laut. Penampilannya sangat berbeda dengan sikap Zhang Fan yang agresif dan mendominasi. Dapat dikatakan bahwa mereka berjalan di dua sisi yang berbeda. Angin sepoi-sepoi dan gerimis membasahi segalanya tanpa suara. Ia meluncur pelan di permukaan laut dengan kecepatan yang tidak kalah dengan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, ia tidak memercikkan setetes air pun atau menimbulkan gelombang apapun. Bahkan burung-burung laut di atas dan ikan-ikan di bawah tampaknya tidak menyadari kedatangannya. Ia bergerak santai seperti biasa. Ia membuat lingkaran dan menghindari ikan todak yang kebingungan. Ia melangkah pelan di atas air dan ketika ia muncul kembali, ia sudah berdiri di atas karang. Angin laut bertiup, menyebabkan pakaian putihnya berkibar dan membungkus tubuhnya yang halus. Bekas-bekas kecil di tubuhnya memperlihatkan sosoknya yang anggun. Sui Uyue menyapa rekan-rekan kultifator. Saya harap kalian tidak keberatan jika saya terlambat. Suara lembut terdengar, Sui Uyue membungkus sedikit kepada kelompok itu dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak, tidak, tidak. Merupakan kehormatan bagiku. Semua orang bahwa peri air ada di sini. Hahaha. Mengabaikan yang lain, Hongri tiba-tiba berkata. Dia kemudian menoleh untuk melihat yang lain dan berkata, Tidakkah kalian berpikir begitu? Tidak perlu memberinya muka. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia benar. Hanya bayi itu yang menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Matanya menyapu ke atas dan ke bawah tubuh Sui Uyue. Tatapannya terpaku pada dadanya untuk waktu yang lama. Kemudian wajahnya berubah dan dia mendengus dingin dan memalingkan kepalanya, tidak lagi memperhatikannya. Melihat alis Sui Uyue bergetar dan memperlihatkan ekspresi lemah, Hongri merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Namun, dia tidak berani menyinggung bayi itu. Dia hanya bisa menoleh dan menatap Cao Dao, seolah-olah menyalahkannya atas pengaturan yang tidak pantas. Apa lagi yang bisa dikatakan Cao Dao? Ia hanya bisa memperkenalkan Sui Uyue kepada semua orang dengan senyum pahit. Ia kemudian menatap langit dan merenung sejenak sebelum berkata, bisakah kita mulai? Kemudian dia menatap Sui Uyue dan bertanya, apakah peri air perlu istirahat? Tidak perlu. Sui Uyue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan gerakan santai, dia menggunakan ujung jarinya untuk mengambil ranting pohon willow dan memasukkannya ke dalam botol giyok berleher panjang. Sambil memegang botol giyok di tangannya, dia berkata dengan lembut, saya siap. Saudara Cao, tolong atur semuanya. Meskipun itu adalah tindakan biasa, ketika dilakukan olehnya, ada kelembutan dan keanggunan alami di dalamnya. Tentu saja, hal ini tidak berlaku bagi bayinya. Melihat tindakannya, wajah bayi itu berubah dari merah menjadi hitam. Kalau saja Cao Dao tidak mengingatkannya tepat waktu bahwa waktunya sudah habis, gadis kecil itu pasti akan marah besar. Masalah pembukaan kediaman gua itu secara alami diserahkan kepada Cao Dao. Zhang Fan melihat sekeliling dengan bosan dan kemudian mengalihkan pandangannya ke botol giyok di tangan Sui Uyue. Sebenarnya, saat pertama kali melihatnya, hati Zhang Fan tergerak. Ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Lalu ketika dia menyadari bahwa benda yang digunakannya untuk menerobos ombak adalah ranting pohon willow kecil, rasa keakraban itu tumbuh lebih kuat dan sebuah nama muncul dari kedalaman ingatannya. Baru setelah botol giyok berleher panjang itu muncul dan ranting pohon willow dimasukkan ke dalamnya, Zhang Fan akhirnya mengerti alasan dibalik rasa keakraban ini. Avalokites Fara Avalokites Fara Ekspresinya tetap tidak berubah saat dia perlahan mengalihkan pandangannya dari Sui Uyue. Namun, hatinya sedang kacau dan dia tidak bisa menenangkannya sejenak. Kalau saja tubuhnya tidak memancarkan aura yang lembut bagaikan air dari awal sampai akhir, tanpa sikap acu-ta'acu seperti halnya Sekte Tao, dan tanpa sedikitpun kemegahan seperti halnya Sekte Buddha, yang menyebabkan dirinya bagaikan semburan mata air jernih yang menyuburkan segala sesuatu di dunia, mungkin orang akan benar-benar mengira bahwa seorang bodhisattva telah menampakkan diri. Kebetulan, Zhang Fan mendesah dalam hati, tidak tahu apakah harus merasa kecewa atau lega. Sui Uyue yang tampaknya menyadari tatapannya, menoleh untuk menatapnya. Namun, dia melihat bahwa tatapan Zhang Fan mengikuti sosok Cao Dao yang sibuk dan sama sekali tidak memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena bingung. Gerakan sekecil itu membuat jantung Hongri berdebar kencang. Ia mengira hati peri itu telah tergerak, tetapi ketika ia melihat peri itu segera berbalik dan tidak lagi memedulikannya, ia akhirnya merasa lega. Saat semua orang bermalas-malasan sambil melakukan gerakan-gerakan kecil, Cao Dao sibuk berlari ke sana kemari, meninggalkan serangkaian jejak di karang-karang di dekatnya. Setelah sepuluh menit, dia akhirnya menyuntikkan kekuatan spiritual kelebih dari separuh terumbu karang, lalu terbang kembali ke sisi Zhang Fan. Setelah beristirahat sebentar, dia berkata, saya tidak yakin apakah itu benar. Setelah mengatur napasnya sejenak, dia berkata, rekan-rekan Taoist, Cao ini akan mulai menghancurkan formasi. Harap berhati-hati, kultivasi saya terbatas dan saya hanya dapat membuka celah di penghalang selama tiga tarikan napas. Harap jangan menunda. Melihat semua orang mengangguk setuju, Cao Dao menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk serangkaian segel tangan dan melepaskan beberapa lusin sinar cahaya yang mendarat di setiap karang. Melihat hal ini, semua orang menyadari bahwa apa yang disebut sebagai larangan tinggal di gua sebenarnya terkait dengan terumbu karang. Begitu sinar cahaya masuk, laut di dekatnya mulai berguncang hebat. Kalau bukan karena kultivasi semua orang cukup tinggi, mereka mungkin tidak akan mampu berdiri kokoh. Guncangan itu hanya berlangsung sesaat. Pada saat yang sama, terumbu karang di dekatnya menyala satu per satu dalam urutan tertentu. Segera setelah itu, laut dalam radius seribu kaki perlahan terbelah seperti tirai besar.